Jika benar-benar ada alam abadi tertinggi keempat, itu mungkin hal yang baik bagi kita. Meskipun aku tidak tahu mengapa orang ini membantu kita, menurutku dia pasti punya dendam dengan penguasa dunia besar Suan Huang. Mungkin dia hanya ingin memanfaatkan kita. Tapi tidak masalah jika kita menggunakannya, kita juga bisa menggunakannya. Bagaimanapun, selama ada keuntungan bersama. Long Chen memikirkannya. Iya, Qin Fei yang mengangguk. Long Chen benar. Bahkan jika digunakan, ia dapat dianggap sebagai sekutu sementara. Memiliki sekutu dari Eternal Realm Supreme mungkin memainkan peranan kunci. Seperti saat ini. Jika orang ini tidak diam-diam memberi mereka koordinat ini, maka mereka pasti akan terjebak di sarang lama yang didominasi oleh dunia besar Suan Huang. Menghadapi nalan Tian Xiong dan empat dewa abadi dalam kondisi puncaknya, mereka tidak memiliki cara untuk bertahan hidup. Abaikan pria ini untuk saat ini. Lihatlah Tian Yuan ini, di mana tepatnya letaknya. Bagaimana kita bisa menghindari pengejaran nalan Tian Xiong? Long Chen melirik jurang di depannya. Awan-awan itu bergulir, lebih besar dan lebih spektakuler daripada lautan awan manapun yang pernah mereka lihat sebelumnya. Apakah kamu ingin memasuki Tian Yuan? Pedang surgawi berkata dengan curiga. Qin Fei Yang menoleh dan melirik ke arah pegunungan dan sungai tak berujung di belakangnya, lalu menganggup dan berkata, seharusnya sudah memasuki Tian Yuan. Tapi apa yang ada di jurang ini? Siapa yang berani masuk tanpa izin ke Tian Yuan? Sekarang. Suara minuman dingin terdengar. Qin Fei Yang dan yang lainnya mendongat dan melihat sosok kekar berjalan keluar dari Aula Kuno tidak jauh dari sana. Itu pria besar. Diperkirakan tingginya 3 meter. Ditambah lagi dengan fisiknya yang besar sekali, ia bagaikan raksasa. Di sekujur tubuhnya, otot-ototnya menonjol tinggi, terisi dengan kekuatan yang meledak-ledak, dan hanya dengan melihatnya saja, dia bisa merasakan tekanan yang tak tertandingi. Ini bukan penindasan yang ditimbulkan oleh momentum, tetapi ketinggian. Terlalu tinggi, terlalu kuat. Tentu saja sangat langka jika manusia bisa tumbuh hingga setinggi 3 meter. Setengah langkah keabadian. Qin Fei Yang berbisik. Apa? Sebenarnya ada kekuatan abadi setengah langkah di kota ini, sepertinya Tianyuan ini tidak sederhana. Setidaknya untuk dunia besar Suan Huang, ini jelas merupakan area terlarang. Mata Long Chen tenggelam. Meskipun setengah langkah itu abadi, itu tidak ada artinya bagi Qin Fei Yang hari ini. Anda bahkan dapat membunuh 3.000 inkarnasi dalam hitungan detik. Tetapi, jika alam fisik Qin Fei Yang, tidak ada keabadian setengah langkah. Jika Qin Fei Yang, pedang dewa surgawi, dan pedang malaikat tidak ada di sana sekarang, maka kekuatan Long Chen dan Long Qin hanya dapat disalahgunakan. Jadi, tidak mungkin karena Qin Fei Yang bisa menghancurkan pembangkit tenaga listrik tertinggi setengah langkah abadi, dia tidak bisa menganggap bahwa pembangkit tenaga listrik tertinggi setengah langkah abadi itu tidak baik. Sebenarnya, Half Step Eternity merupakan satu-satunya yang terkuat di alam abadi ini. Cukup untuk mendominasi satu benua. Long Qin menatap raksasa itu dan berbisik, sepertinya dia belum mengenal kita. Tidak tahu. Mata Qin Fei Yang sedikit berbinar, menatap raksasa itu, dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, saya sudah melihat senior. Long Chen dan Long Qin saling memandang dengan hormat. Pedang malaikat, pedang ilahi surgawi, telah berubah wujud menjadi manusia. Kalau saja mereka tidak memperlihatkan auranya, tak seorang pun akan tahu kalau mereka adalah senjata ilahi abadi. Raksasa itu melihat sikap Qin Fei Yang dan yang lainnya, ekspresinya sangat melembut, dan mengerutkan kening, ini adalah area terlarang Tianyuan, kalian tidak boleh menginjaknya, cepat pergi. Oke. Qin Fei Yang menganggup, setelah ragu sejenak, dia menatap raksasa itu dan berkata, kalau begitu, beranikah kamu bertanya kepada para senior, apa yang ada di bawah jurang ini? Mendengar ini, raksasa itu mengangkat alisnya. Bersenandung. Juga pada saat ini, suara dengungan batu transmisi suara terdengar. Qin Fei Yang dan ketiganya terkejut. Suara ini bukanlah batu transmisi suara yang datang kepada mereka. Itu raksasa yang berlawanan. Cahaya dingin tiba-tiba muncul di mata mereka bertiga. Raksasa itu tertegun sejenak, lalu mengeluarkan batu transmisi suara dewa. Sebuah bayangan muncul. Hantu itu adalah seorang lelaki tua berambut hitam, sangat aneh, wajahnya belum pernah dilihatnya sebelumnya. Matanya cukup tajam. Wang Kui, Qin Fei Yang, Long Chen, dan Long Qin dari alam Tianyun telah memasuki dunia besar Suan Huang kita. Pria tua berambut hitam itu berbicara. Qin Fei Yang. Raksasa Wang Kui mengerutkan kening. Itu benar. Orang tua berambut hitam itu menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, keberadaan mereka sekarang tidak diketahui, jadi kamu harus memperhatikan dengan saksama untuk mencegah mereka memasuki jurang. Qin Fei Yang seperti apa rupa mereka? Raja Raksasa Kui merasa curiga. Begitu lelaki tua berambut hitam itu melambaikan tangannya, hantu Qin Fei Yang dan ketiganya segera muncul. Ini. Melihat bayangan ketiga orang itu, mata Wang Kui tiba-tiba melotot. Mengikuti. Dia memandang Qin Fei Yang dan ketiganya. Bukankah itu orang-orang yang ada di depan Anda? Mereka ada di sini bersamaku. Raksasa Wang Kui segera meraung. Apa? Orang tua berambut hitam itu tiba-tiba berubah warna dan meraung. Pokoknya, kamu harus menahan mereka, kita akan segera sampai. Dengan dia, bisakah kau menahan kami? Pada saat ini, Qin Fei Yang melangkah maju dan langsung jatuh di depan Raksasa Wang Kui. Kamu berani. Orang tua berambut hitam itu berteriak dengan marah. Bayangannya segera menghilang dalam kehampaan. Tuan Tian Siong, Tuan Tian Peng, mereka ada di Tianyuan. Langsung. Suara lelaki tua berambut hitam itu bergema di atas gunung-gunung dan sungai-sungai. Tianyuan. Kamu benar-benar pergi ke Tianyuan. Bagaimana mereka tahu koordinat Hui Tianyuan? Siapa yang membantu mereka secara diam-diam? Ketika nalan Tian Siong mendengarnya, matanya tidak bisa menahan gemetar, dan segera membuka saluran ruang waktu, memimpin empat prajurit dewa abadi, dan bergegas masuk. Tampaknya sedang terburu-buru. Namun, ketika mereka sampai di Tianyuan, mereka hanya melihat tubuh tinggi Raksasa Wang Kui, yang sudah tergeletak di genangan darah. Seluruh tubuh, tidak ada fluktuasi kehidupan. Wang Kui. Keduanya berjalan mendekat, menatap Wang Kui, dan mendapati jiwanya telah musnah. Berengsek. Nalan Tian Siong meledak dalam amarah, dan pikiran spiritualnya bergulir ke segala arah bagaikan air pasang. Kemanapun ia pergi, seekor lalat pun tidak dapat lolos dari pencarian indera spiritualnya. Tetapi, dalam jangkauan akal ilahi, tak ada apapun kecuali binatang buas di pegunungan dan hutan. Mereka mungkin. Dan nalan Tian Peng mendonga ke arah Tianyuan, mengerutkan kening dan berkata, mungkin telah memasuki Tianyuan. Mendengar. Nalan Tian Siong segera berjalan ke tepi tebing dan menatap Tianyuan, wajahnya tenggelam seperti air. Jika benar-benar masuk jurang, maka menemukan mereka di masa depan akan lebih sulit daripada pergi ke langit. Nalan Tian Peng khawatir. Jika saudara ketiga mereka masih berada di dunia besar Suanhuang, yaitu penguasa dunia besar Suanhuang, maka kemanapun Qin Fei Yang dan yang lainnya melarikan diri, mereka dapat segera ditemukan. Karena sebagai penguasa dunia ini, Anda dapat melihatnya di mana saja dalam satu pikiran. Tapi sekarang, penguasa dunia besar Suanhuang telah pergi bersama binatang pemakan bangkai dan naga es. Saat ini, tidak seorang pun berhasil menemukan mereka. Nalan Tian Siong berteriak, mereka mungkin belum memasuki alam bawah, kejar mereka. Saat suara itu jatuh, dia langsung melompat dan menghilang dalam kabut. Ayo pergi. Semoga saja bisa menyusul mereka. Nalan Tian Peng mendesah dan melompat dengan empat senjata ilahi abadi. Selain lima orang Qin Fei Yang, setelah membunuh Wang Kui, mereka langsung melompat ke Tian Yuan tanpa ragu-ragu. Saat dia memasuki Tian Yuan, dia langsung merasakan penindasan yang tak terlihat. Salah. Seharusnya gravitasi. Gravitasi yang sangat kuat menyelimuti mereka. Perasaan itu bagaikan palu besar yang diikatkan ke kakinya dan menyeretnya ke bawah. Gravitasi ini adalah kabut putih dari Tian Yuan. Seberapa kuat gravitasi ini? Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa orang kuat di alam nirvana pun sudah cukup untuk ditekan ke dalam pai daging. Seperti Long Chen dan Long Qin, setelah memasuki Tian Yuan, mereka tidak dapat menahan gravitasi di sini, dan darah menyembur keluar dari pori-pori. Untungnya, Qin Fei Yang, pedang dewa surgawi, dan pedang malaikat, kalau tidak, mereka pasti mati. Mereka juga tidak menyangka bahwa kabut putih di Tian Yuan ini benar-benar mengandung gravitasi yang mengerikan. Artinya, setidaknya seseorang harus memiliki dasar kultifasi nirvana untuk dapat bertahan hidup di sini. Terlebih lagi, saat mereka memasuki jurang, mata mereka berubah menjadi hamparan putih yang luas, dan mereka tidak dapat melihat apapun, tetapi hanya dapat merasakan tubuh mereka jatuh. Apa-apaan tempat ini. Bahkan tidak ada satupun makhluk hidup. Anda tidak akan tertipu oleh orang misterius itu. Long Qin memandang sekelilingnya dengan kekhawatiran di matanya. Di jurang ini, kesunyian begitu menakutkan. Mungkin tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Jika orang misterius ini benar-benar ingin menyakiti mereka, kita sama sekali tidak perlu menolong mereka. Ya. Tiba-tiba, pedang malaikat, pedang surgawi, menatap ke langit. Bagaimana? Long Qin curiga. Mereka datang setelahnya. Nalan Tian Xiong, Nalan Tian Peng, dan empat senjata dewa abadi dalam kondisi puncaknya. Pedang surgawi berkata dengan suara yang dalam. Ini benar-benar pengejaran yang tak kenal henti. Long Qin sedikit mengernyit, dan tiba-tiba tampak teringat sesuatu, dan berkata dengan curiga, bukankah segel iblis mengatakan bahwa ada sembilan senjata abadi di dunia besar Suan Huang. Namun sejauh ini, kita hanya melihat delapan, dan satu lagi. Bagaimana dengan mendengar ini, Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, saya sangat berharap tanda iblis itu salah. Hanya ada delapan senjata dewa abadi di sini. Namun bagaimana itu bisa terjadi jika saya mengingatnya dengan salah. Bagaimanapun juga, segel iblis merupakan senjata abadi. Potongan senjata sihir abadi yang tersisa yang belum muncul mungkin memiliki status yang lebih baik daripada senjata sihir abadi lainnya. Ada kemungkinan juga penguasa dunia besar Suan Huang akan dibawa pergi. Lagipula, dalam menghadapi binatang pemakan dan naga es, penguasa dunia besar Suan Huang juga harus siap. Bahkan, penguasa dunia besar Suan Huang mungkin berpikir bahwa Nalan Tian Xiong dan keduanya telah membunuh mereka di alam rahasia alam semesta. Karena tidak seorang pun tahu bahwa ada begitu banyak keberadaan mengerikan yang tersembunyi di alam rahasia alam semesta. Singkatnya, di mata para penguasa dunia besar Suan Huang, mereka pasti akan mati. Delapan senjata ilahi abadi, Nalan Tian Xiong, Nalan Tian Peng, cukup untuk membunuh mereka. Di atas, nafas Nalan Tian Xiong dan keempat senjata ilahi abadi semakin dekat. Dan tubuh Kin Fei yang masih jatuh. Seolah-olah jurang ini adalah jurang yang tak berdasar. Setelah beberapa saat menarik nafas, pemandangan di hadapan mereka akhirnya berubah, tetapi gelap gulita, seakan-akan mereka telah memasuki lubang hitam ruang waktu, dan keadaan di sekitarnya pun semakin sunyi. Itu seperti keheningan abadi di kedalaman alam semesta. 5.082 Apa sebenarnya yang terjadi? Long Kin mengerutkan kening. Klik. Suaranya tidak jatuh. Di depan, sambaran petir muncul, menghancurkan kegelapan. Mengikuti. Guntur dan kilat makin lama makin kuat. Terlebih lagi, petir ini mengandung racun mematikan yang sangat mengerikan. Ledakan. Segera. Seluruh kehampaan gelap itu dipenuhi petir. Kin Fei yang dan beberapa orang lainnya terendam oleh petir. Terlalu banyak, dapat digambarkan sebagai kedap udara. Dan, kekuatan mematikan dari tiap petir cukup untuk membunuh pusat kekuatan Nirvana dalam hitungan detik. Apa-apaan tempat ini? Hati Long Chen naik turun. Mula-mula itu adalah kabut putih yang bergolak, yang mengandung kekuatan mematikan yang dapat menghancurkan pusat kekuatan Nirvana. Sekarang adalah kekuatan guntur dan kilat, dan juga memiliki kekuatan mematikan untuk membunuh pusat kekuatan Nirvana. Itu hanya api penyucian. Tanpa kekuatan di atas hukum surga, mustahil untuk bertahan hidup di sini. Hitung mundur lagi. Pemandangan di depan mereka berubah lagi. Kekosongan gelap pun lenyap, guntur dan kilat pun lenyap. Pemandangan indah berupa gunung dan sungai tampak di depan mata mereka. Gunung-gunung dan sungai-sungainya naik turun, dan pohon-pohon kununya mengjulang tinggi. Seluruh bumi tidak ada habisnya dan penuh energi yang ekstrim. Bahkan dunia Suanwu saat ini tidak dapat dibandingkan dengan tempat ini. Dan ada kota-kota besar di daratan. Beraneka ragam makhluk hidup di sini, dan di antara gunung-gunung dan sungai-sungai, terdapat binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Di mana ini? Itu bukan halusinasi. Long Kin terkejut. Di bawah langit, apakah ada benua yang begitu luas? Belum lagi Long Kin, bahkan Kin Feiyang, Long Chen, Pedang Malaikat, dan Pedang Ilahi Surgawi pernah curiga bahwa apa yang mereka lihat adalah ilusi. Dan tepat di bawah mereka, ada sebuah altar kuno. Altar ini berukuran ratusan kaki. Di atasnya terukir totem naga, burung finiks, dan berbagai binatang mitologi. Di sekeliling altar terdapat sebuah persegi besar. Tetapi tidak ada seorang pun di alun-alun itu. Dan di bawah alun-alun dan altar, ada puncak raksasa yang tinggi. Artinya, alun-alun, altar, dipuncak sebuah puncak raksasa. Puncak raksasa ini, tingginya lebih dari 10 ribu kaki, mengjulang ke angkasa bagaikan pedang. Ada pula gunung di sekelilingnya. Namun sebagai perbandingan, semuanya lebih pendek dari puncak raksasa ini. Ia bagaikan seorang raja, berdiri di antara gunung-gunung, mengawasi segala arah. Di puncak sebuah gunung raksasa di seberangnya, berdiri sebuah istana kuno, dikelilingi pepohonan hijau, hampir menutupi istana tersebut. Desir. Saat kelima orang kinve yang muncul, sesosok tua keluar dari istana. Lelaki itu berambut putih dan berjanggut putih, bertubuh bungkuk dan memegang tongkat di tangannya. Ia berjalan dengan gemetar, seakan-akan akan terjatuh jika tertiup angin. Tetapi, matanya tajam. Ia berjalan di bawah pohon besar di tepi tebing, memegang kruk di kedua tangannya, seolah-olah ia tidak dapat berdiri bahkan tanpa kruk tersebut. Dan matanya menatap langsung kelima kinve yang yang berdiri di atas altar di gunung seberang. Siapa mereka? Sangat asing. Namun, napasnya sangat kuat. Orang tua berambut putih itu mengerutu, lalu melangkah keluar, menginjak kekosongan, dan berjalan menuju gunung di seberangnya. Saat yang sama. Kelima orang kinve yang mendarat di alun-alun, dan menatap altar dengan curiga, lalu menatap langit di atas altar. Dan di atas altar, semua guntur dan kilat serta lautan awan menghilang, digantikan oleh langit biru. Bagaimana dengan Tianyuan? Ya, Tianyuan sudah tiada. Tidak ada apa-apa selain langit dan awan putih. Kalau saja mereka tidak mengalaminya sendiri, mereka pasti mengira itu halusinasi. Seseorang. Tiba-tiba, kinve yang menoleh untuk melihat kehampaan, dan melihat lelaki tua berambut putih dengan tongkat di tangannya, berjalan perlahan selangkah demi selangkah. Momentumnya, sedikit kuat. Setengah langkah keabadian. Pupil mata Longchen mengecil. Adapun Longkin, niat membunuh terpancar di matanya. Dimanapun itu, dan siapapun pihak lainnya, asalkan orang tersebut berasal dari dunia fantasi, maka hal itu harus dikutuk. Namun, saat Longkin hendak membiarkan pedang malaikat beraksi, aura mengerikan muncul dari langit. Itu adalah nafas Nalantian Siong, Nalantian Peng, tiga prajurit dewa abadi. Pergi. Jangan berani untuk ragu. Pedang ilahi surgawi membawa beberapa orang dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang, menghilang seperti kilat di ujung dunia. Bagaimana situasinya? Pria tua berambut putih itu tampak sedikit bingung saat melihat pemandangan ini. Setelah sadar kembali, dia menatap langit di atas altar dan bergumam, nafas ini. Momen berikutnya. Wajahnya berubah drastis, dan dia bergegas terbang ke alun-alun dan membungku untuk menyambutnya. Akhirnya, Nalantian Siong dan empat dewa abadi turun ke altar, seolah-olah mereka muncul dari udara tipis. Artinya, saat mereka muncul, tidak ada penampakan di langit. Si kecil di Chang'an, kenalkan kedua orang dewasa itu. Pria tua berambut putih itu membungku dan memberi hormat. Nalantian Siong bertanya, Apakah kamu pernah melihat Qin Feiyang, Long Chen, dan Long Qin? Qin Feiyang. Chen Panjang. Qin Panjang. Di Chang'an tertegun sejenak, menatap Nalantian Siong dengan curiga, dan bertanya, berani bertanya kepada Tuanmu, Siapakah ketiga orang ini? Mendengar ini, alis Nalantian Siong tiba-tiba terangkat karena sedikit marah. Kakak, tenanglah. Orang-orang dari alam bawah sama sekali tidak mengetahui keberadaan Qin Feiyang dan yang lainnya, jadi meskipun mereka melihatnya, mereka tidak akan mengenalinya. Nalantian Peng menekan hukum, hantu Qin Feiyang dan ketiga orang itu terwujud dalam kehampaan. Itu mereka. Saya baru saja melihatnya. Mereka pergi ke arah itu. Ketika di Chang'an melihat hantu ketiganya, dia langsung menunjuk ke arah timur dan berkata, Nalantian Siong mendongak, dan tidak ada jejak Qin Feiyang dan yang lainnya. Dia langsung marah dan berteriak, karena kamu melihatnya, mengapa kamu tidak menghentikan mereka? Orang kecil. Penjahat itu mengira mereka dikirim oleh alam atas untuk memeriksa, jadi mereka tidak berani menghentikannya. Tuanku, apakah mereka melakukan kesalahan? Apakah mereka menghindari kejaranmu? Di Chang'an tampak terkejut. Dia tahu betul kekuatan Nalantian Siong dan para ahli dari keempat senjata abadi ini, jadi ketika dia mendengar hal-hal ini, hatinya tak terbayangkan. Anda. Ketika Nalantian Siong mendengar ini, dia sangat marah. Jika Nalantian Peng tidak menghentikannya, di Chang'an mungkin akan berlumuran darah di tempat. Sepertinya aku tidak bisa mengejar mereka. Nalantian Peng mendongak ke arah hilangnya Qin Feiyang dan yang lainnya, menggelengkan kepalanya dan mendesah dengan kecepatan dua senjata dewa abadi itu, kemampuan berbicara saja sudah cukup untuk membuat kita terkecoh. Jika tak mampu mengejar, carilah. Kamu harus menemukannya, kalau tidak, dunia besar Suan Huangku akan diganggu oleh mereka. Nalantian Siong penuh amarah. Di Chang'an berdiri di samping, menggigil, tidak berani mengeluarkan udara. Nalantian Peng merenung sejenak, menatap di Chang'an, dan berkata, ketiga orang ini berasal dari dunia lain, dan mereka memiliki kebencian yang mendalam dengan dunia Suan Huang kita. Alasan spesifiknya tidak jelas untuk sementara waktu, jadi Anda dapat memperlakukan mereka sebagai penyusup. Jadi Anda harus menemukan mereka. Pengacau. Di Chang'an terkejut. Kamu segera perintahkan untuk turun, suruh semua kekuatan di alam bawah, semua sekte, cari ketiga orang ini dengan segenap kekuatan, asal mereka menemukan ketiga orang ini, laporkan pada kami tepat waktu, beri hadiah senjata sihir abadi setengah langkah. Kata Nalantian Peng. Senjata sihir abadi setengah langkah. Di Chang'an terkejut. Tak disangka, pahalanya sungguh luar biasa. Bahkan dia merindukan senjata dewa abadi setengah langkah. Karena senjata ilahi abadi, dia tidak bisa mendapatkannya, dan satu-satunya kesempatan untuk mendapatkannya adalah senjata ilahi abadi setengah langkah. Secara keseluruhan, ketiga orang ini harus ditemukan. Keluarkan semuanya. Nalan Tian Peng memerintahkan. Dimengerti, penjahat akan segera mengaturnya. Di Chang'an membungkuk sebagai jawaban, lalu berbalik dan pergi. Siapa sih yang membantu mereka? Bahkan Tian Yuan pun mengetahuinya. Nalan Tian Xiong sangat marah. Bagaimana mungkin seseorang yang baru saja memasuki dunia besar Suan Huang mengetahui keberadaan Tian Yuan? Belum lagi koordinat Tian Yuan. Mungkinkah naga es dan binatang pemakan? Nalan Tian Peng merenung sejenak dan mengerutkan kening. Mustahil. Meskipun mereka datang ke dunia besar Suan Huang kita, mereka tidak berkeliaran, dan mereka ditemani oleh kita sepanjang jalan, jadi mereka sama sekali tidak mengetahui keberadaan Tian Yuan. Aku simpulkan itu pasti milik kita. Pada saat itu, seseorang diam-diam memberitahu Qin Fei Yang dan yang lainnya. Nalan Tian Xiong berkata dengan serius. Mustahil. Jika memang ada orang seperti itu, maka dia mengkhianati dunia besar Suan Huang kita. Siapa yang sanggup menanggung harga pengkhianatan terhadap kita? Tidak seorang pun berani melakukan hal ini. Lagi pula, sebagian besar orang di wilayah atas adalah anggota klan kita sendiri, jadi mereka bisa dipercaya sepenuhnya. Bahkan sekelompok kecil orang asing menandatangani kontraktuan pelayan dengan kami. Nalan Tian Peng mengerutkan kening. Dia tidak percaya akan ada mata-mata di alam atas. Lalu bagaimana mereka mendapatkan koordinat Tian Yuan? Saya tidak percaya mereka bisa memprediksi. Nalan Tian Xiong mendengus dingin. Mendengar. Nalan Tian Peng juga bingung. Apa sebenarnya yang terjadi? Kakak kedua, kau dan keempat rajurit hebat itu akan tinggal di alam bawah. Kau harus menemukan mereka, dan segera bunuh mereka saat kau menemukannya. Dan saya akan kembali dan menyelidiki terlebih dahulu untuk melihat siapa yang secara diam-diam melaporkan. Saat aku menemukan mata-mata ini, aku harus membiarkan dia mati tanpa penguburan. Nalan Tian Xiong berkata dengan ekspresi muram. Oke. Nalan Tian Peng mengangguk, lalu segera memperingatkan, setelah kamu kembali, jangan bersuara dulu, agar tidak mengejutkan ular itu, akan semakin sulit untuk menyelidikinya. Pengetahuan. Setelah Nalan Tian Xiong selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan kekuatan hukum besar mengalir ke altar di sampingnya. Altar mulai bergetar dan berdengung. Ledakan. Momen berikutnya. Di tengah altar, seberkas darah melesat ke langit, mencapai langit. Setelah itu, Nalan Tian Xiong mendarat di tengah altar dalam satu langkah, dan seluruh orang mengikuti cahaya darah dan menghilang ke langit. Segera. Darah di altar menghilang, dan kembali ke keadaan semula. Dari titik ini, tidak sulit untuk melihat bahwa altar ini adalah titik koneksi Tian Yuan. Semoga kamu tidak terlalu repot. Hai. Nalan Tian Peng menarik kembali pandangannya, melirik hamparan tanah luas itu, lalu mendesah pelan. 5.083. Gunung yang dalam. Pohon-pohon tua mengjulang tinggi, dan binatang buas ada di mana-mana. Lima sosok berhenti di sebuah lembah, dan napas mereka bertemu secara ekstrim. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, Anda tidak akan merasakan kehadiran mereka. Itu adalah Qin Fei Yang dan kelimanya. Mereka tahu bahwa Nalan Tian Xiong dan Nalan Tian Peng pasti tidak akan membiarkan mereka pergi, jadi mereka harus menyembunyikan aura mereka. Di mana tempat ini? Long Qin memandang sekelilingnya dengan bingung. Tidak tahu. Segel Iblis pasti tahu, tapi dia harus memperbaiki tubuhnya di tanah asal sekarang. Jangan ganggu dia. Pedang Malaikat, Pedang Surgawi, kalian juga pergi ke tanah asal untuk memperbaiki tubuhnya. Qin Fei Yang menoleh ke arah dua prajurit agung itu dan berkata, Itu bagus. Kedua dewa itu mengangguk. Kerusakan pada tubuh harus diperbaiki. Kalau tidak, menghadapi orang seperti Nalan Tian Xiong, itu akan terlalu pasif. Setelah mengirim Pedang Dewa Surgawi dan Pedang Malaikat ke alam Suanwu, Qin Fei Yang menatap Long Qin lagi. Sebelum Qin Fei Yang sempat berbicara, Long Qin melambaikan tangannya dan berkata, Dimengerti, Aku akan mengasingkan diri di dunia Suanwu, dan aku tidak akan menyeretmu kembali keluar. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Aku memintamu pergi ke alam Suanwu demi keselamatanmu. Bagaimana mungkin kau bisa mengatakan bahwa kau menahan diri? Itulah maksudmu. Long Qin memalingkan kepalanya dan memalingkan muka, cemberut, tampak agak menakutkan. Kamu bilang iya. Qin Fei Yang tertawa, dan dengan lambayan tangannya, Long Qin menghilang. Gadis ini sekarang semakin bersikap santai, dan dia akan bertingkah seperti anak manja padamu. Long Qin menggelengkan kepalanya. Dulu dia bahkan tidak berani memikirkan gadis kecil seperti itu. Ini menunjukkan bahwa dia benar-benar menganggapku sebagai kakak laki-lakinya. Qin Fei Yang tertawa. Hah. Long Qin tercengang dan berkata dengan wajah muram, Apakah kamu mencoba merampok adik perempuanku ini? Aku tidak mengatakannya. Qin Fei Yang tersenyum dan mengeluarkan dua pil ilusi. Satu untuknya dan satu untuk Long Qin. Keduanya meminum pil hantu dan berubah menjadi dua pria muda yang kuat dan berpenampilan biasa. Seberapa umumkah hal tersebut? Dia adalah tipe orang biasa yang berjalan di depan orang lain dan tidak ada seorang pun yang akan memperhatikannya. Dan sekarang, sejauh menyangkut situasi mereka, mereka benar-benar perlu bersikap rendah hati. Carilah tempat yang banyak orangnya dan cari tahu apa yang terjadi di sana. Keduanya melayang ke udara dan menghilang di ujung langit bagaikan kilat. Batas atas. Melihat Nalan Tian Xiong kembali, Nalan Yue Ling bergegas menemuinya dan bertanya, Paman, bagaimana kabarnya? Mereka pergi ke Neter. Wajah Nalan Tian Xiong muram. Apa? Mereka baru saja datang ke dunia besar Suan Huang kita, bagaimana mereka bisa tahu situasi di alam bawah? Nalan Yue Ling curiga. Disinilah Anda dan saya bertanya-tanya. Begitu kita sampai di dunia besar Suan Huang, kita akan pergi ke Tian Yuan. Saya menduga bahwa kita mungkin memiliki mitra internal mereka di sini. Nalan Tian Xiong berdiri di tepi tebing dan melirik gunung dan sungai di depannya. Segera. Dia mendongak lagi, menata pulau-pulau yang menggantung di langit, alisnya bertautan. Interen. Nalan Yue Ling merenung sejenak lalu mengerutkan kening, Maksudmu, kita punya mata-mata di sini? Iya. Nalan Tian Xiong mengangguk. Tapi saya tidak tahu, siapa mata-mata ini. Bagaimana bisa? Sekalipun ada mata-mata, mereka seharusnya muncul di alam bawah, bukan alam atas kita. Wajah Nalan Yue Ling penuh dengan ketidakpercayaan. Apakah dunia besar Suan Huang punya mata-mata? Dia tidak ingin mempercayai apapun. Itu hanya spekulasi kami. Apakah ada mata-mata, kami masih perlu menyelidikinya secara menyeluruh. Tetapi pada saat yang sama, kami juga mencoba mencari tahu Qin Fei Yang dan yang lainnya. Karena mereka memasuki alam bawah, mereka pasti akan menyembunyikannya dengan hati-hati. Bagaimanapun, kekuatan mereka saat ini tidak sebaik kita, dan mereka masih perlu menyembunyikan kekuatan mereka dan menunggu waktu yang tepat. Dengan kata lain. Sampai mereka cukup kuat, mereka tidak akan menghadapi kita secara langsung. Kata Nalan Tian Xiong. Nalan Yue Ling mengangguk. Jika itu dia, dia akan melakukan hal yang sama. Karena setiap orang adalah orang cerdas, mereka pasti tidak akan bisa melakukan hal-hal seperti mencari kematian. Kekuatanmu dan Erbo terlalu kuat, dan kekuatan senjata ilahi abadi bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan. Jadi, jika kamu maju, mereka pasti tidak akan berani muncul. Nalan Yue Ling merenung sejenak, lalu menatap Nalan Tian Xiong dan berkata, bagaimana kalau begini? Kalau setelah kita membangun kembali tubuh kita, kita yang masih muda akan maju ke depan. Anda. Nalan Tian Xiong terkejut. Kanan. Meskipun kekuatan kami tidak sebaik kamu dan paman keduamu, kami semua adalah anak muda seperti Qin Fei Yang. Mungkin akan lebih mudah untuk menuntun mereka keluar jika kita maju. Kata Nalan Yue Ling. Bagus. Kalau begitu, pergilah dan bentuk kembali tubuhmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang mata-mata itu, aku akan mencari tahu. Nalan Tian Xiong melambaikan tangannya. Oke. Nalan Yue Ling mengangguk, berbalik dan berjalan cepat. Mengintai. Jangan biarkan aku menarikmu keluar, atau aku akan memberitahumu harga dari mengkhianati dunia besar suan huangku. Nalan Tian Xiong mendengus dingin, matanya memancarkan cahaya dingin yang mencengangkan, lalu dia berbalik dan melangkah maju, memasuki pulau gantung di atas. Tiga hari kemudian, Qin Fei Yang dan Long Chen akhirnya keluar dari gunung. Mereka semua sungguh luar biasa. Di gunung besar ini, kekuatan binatang itu tidak terlalu kuat, dan masuk akal jika itu bukan jenis gunung dan sungai yang sangat besar. Karena gunung dan sungainya yang sangat besar, binatang buas yang ada di sana juga sangat menakutkan. Mendadak. Butuh waktu tiga hari untuk keluar dari gunung dan sungai biasa seperti itu. Untuk mengetahui. Dengan kecepatan mereka saat ini, perjalanan tiga hari itu cukup jauh. Sepertinya dunia besar suan huang ini bukan dunia biasa. Long Chen tertawa. Bagaimanapun, dunia ini besar, dan kerajaan Tuhan tidak dapat dibandingkan. Qin Fei Yang tersenyum, lalu melihat ke depan. Ada kota tua di depan. Skala kota kuno itu cukup besar. Dengan tingkat kultivasi mereka saat ini, mereka tidak dapat melihat sisi lain kota kuno itu sekilas. Diperkirakan ada puluhan juta orang di kota itu. Ayo pergi. Pergi dan lihatlah. Keduanya berjalan menuju kota kuno. Lambat laun, mereka melihat dua kata di atas gerbang kota. Ibu kota kekaisaran. Itu benar. Itu disebut ibu kota kekaisaran. Nama kota kuno ini memberi orang perasaan yang sangat kuat. Kota kuno ini seharusnya memiliki status yang tinggi di sini. Long Chen bergumam. Dari akal sehat, nama-nama seperti ibu kota kekaisaran, ibu kota suci, ibu kota kerajaan, dan ibu kota ilahi semuanya adalah tempat yang sangat penting. Seperti ibu kota ajaib di alam rahasia alam semesta. Itu adalah tempat yang misterius dan kuat. Berdirilah di hadapanku, dan periksalah dirimu satu per satu. Tiba-tiba, di gerbang kota terdengar teriakan. Ledakan. Empat napas kuat turun. Napas ini adalah pusat kekuatan hukum surga. Kinfei yang mendonga dan melihat empat pria parubaya turun ke tembok kota. Momentumnya kuat, mukanya dingin, dan penuh hawa dingin. Dan, semuanya mengenakan baju besi perak yang seragam. Bagaimana situasinya? Mengapa panglima perang dari istana tuan kota tiba-tiba muncul di gerbang kota? Apakah Anda masih akan diperiksa? Cek apa? Di depan gerbang kota, banyak orang berkumpul, semuanya mengangkat kepala dan menatap curiga ke arah keempat jenderal berbaju besi perak. Salah satu dari mereka melangkah keluar dan mendarat di gerbang kota. Dengan lambayan tangannya, selembar kertas beras emas muncul, lalu terbuka dan menempel di tembok kota. Langsung, semua orang melihat ke sana. Itu adalah pemberitahuan pencarian. Pada daftar pencarian orang, ada tiga potret kepala. Dan ketiga potret kepala ini tidak lain adalah Qin Fei Yang, Long Chen, dan Long Qin. Di bawah potret kepala manusia, terdapat barisan karakter yang kuat dan suka membunuh. Ketiga orang ini, bernama Qin Fei Yang, Long Chen, dan Long Qin, adalah penyerbu dari dunia lain. Sekarang mereka mengintai di alam bawah, membahayakan keselamatan dunia besar Suan Huang kita. Oleh karena itu, hadiah khusus diberikan. Selama para utusan itu terverifikasi, mereka akan diberi hadiah senjata dewa abadi setengah langkah. Semua orang melihat susunan hadiah dan bergumam dalam hati. Lihat terakhir. Semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Apakah ada penjajah dari dunia lain yang bersembunyi di alam bawah mereka? Dan, hadiahnya sebenarnya adalah senjata ilahi abadi setengah langkah. Untuk mengetahui, senjata ilahi abadi setengah langkah, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga tertinggi abadi setengah langkah, juga bersemangat, apalagi orang lain. Ini tidak diragukan lagi adalah cara terbaik untuk memotivasi orang. Perintah hadiah. Qin Fei Yang dan Long Chen saling memandang. Orang-orang di dunia besar Suan Huang ini sungguh cepat. Hanya dalam waktu tiga hari, surat perintah penangkapan dikeluarkan. Kali ini mereka tidak berani menunjukkan wajah asli mereka. Karena begitu wajah aslinya terungkap, situasi yang akan dihadapi adalah musuh seluruh dunia. Perintah pencarian ini telah dikeluarkan ke semua sekte dan kota di wilayah bawah kita. Ingat, dia adalah orang penting di wilayah atas, dan dia secara pribadi mengeluarkan perintah pencarian, jadi kamu tidak boleh lalai sedikitpun. Begitu melihat ketiga orang ini, segera laporkan ke istana penguasa kota. Jendral berbaju besi perak yang berdiri di depan perintah pencarian itu berteriak dengan ganas. Iya. Semua orang mengangguk sebagai jawaban. Selain itu, mulai sekarang, masuk dan keluar gerbang kota harus diperiksa oleh batu mata langit. Dan mulai sekarang, Jendral berbaju besi perak kita akan bertanggung jawab menjaga gerbang kota secara langsung. Semuanya, harap ikuti aturannya. Jika ada yang berani melawan pemeriksaan, apapun alasannya, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Ada satu hal lagi yang harus kamu perhatikan. Kekuatan fisik Kinfei Yang ini telah mencapai alam setengah langkah keabadian. Artinya, di masa depan, selama kita berada di alam bawah dan ada seseorang yang alam fisiknya mencapai setengah langkah keabadian, itu pasti Kinfei Yang. Pedang Shining Armor kembali minum dengan dingin, dan aura pembunuhnya membumbung tinggi ke langit. Apa? Alam fisik abadi setengah langkah? Semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Ini sungguh keterlaluan. Bagaimana dia melakukannya? Kinfei Yang dan Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Inventaris batu mata langit. Tentu saja mereka tahu batu mata hari ini. Tidak peduli bagaimana Anda mengubah wajah Anda, selama Anda menghadap batu mata langit, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Kebetulan sekali. Begitu saya hendak memasuki kota, saya mulai menutup kota dan menyelidikinya. Long Chen menoleh untuk melihat Kinfei Yang, dan berkata, sepertinya kita hanya bisa pergi dulu. Ya. Kinfei Yang mengangguk. Ibu kota kekaisaran ini tentu saja tidak boleh pergi lagi. Meskipun kekuatannya cukup untuk membunuh empat jenderal berbaju besi perak dalam hitungan detik, itu masih jauh dari cukup untuk menghadapi Nalan Tian Xiong, Nalan Tian Peng, dan empat dewa abadi. Dan Nalan Tian Xiong dan empat dewa abadi mungkin berada di alam bawah sekarang. Jadi begitu Anda memulainya, biarkan mereka menerima berita, buka saluran ruang waktu, dan Anda bisa datang dalam hitungan menit. Singkatnya. Kekuatan fisik Kinfei Yang yang kuat tidak boleh ditampilkan. Karena terlalu istimewa. Saya khawatir bahkan di dunia besar Suan Huang, tidak ada seorang pun yang dapat meningkatkan kekuatan fisik ke tingkat setengah langkah keabadian. Dengan kata lain. Sekarang tubuhnya yang kuat telah menjadi label yang mengidentifikasi dirinya. 5.084. Ayo mulai. Keempat jenderal berbaju besi perak itu berjalan menuju gerbang kota, masing-masing mengeluarkan batu mata langit, dan mulai memeriksa setiap orang yang masuk dan meninggalkan gerbang kota. Kinfei Yang melirik gerbang kota, lalu berbalik dan pergi bersama Longchen. Berhenti. Tapi saat ini, suara minuman terdengar. Kemudian dia melihat seorang jenderal berbaju besi perak tengah mendongak ke arah Kinfei Yang dan mereka berdua. Kinfei Yang dan Longchen tertegun sejenak, lalu berhenti dan berbalik untuk melihat. Kanan. Hanya kalian berdua. Jenderal berbaju besi perak itu mengangguk. Tiga jenderal berbaju besi perak lainnya juga menatap mereka berdua, lalu menatap jenderal berbaju besi perak itu dengan curiga. Seolah bertanya, mengapa Anda harus menghentikan mereka? Keduanya jelas hendak memasuki kota sebelumnya, tetapi ketika kami mengatakan akan memeriksa batu mata langit, mereka berbalik dan pergi. Apa artinya ini? Itu menunjukkan bahwa mereka pasti bersalah. Bahkan jika mereka bukan mata-mata yang menyerbu dunia besar Suan Huang kita, pasti ada masalah. Jenderal berbaju besi perak itu berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar. Tiga jenderal berbaju besi perak lainnya juga merasa sedikit masuk akal, lalu memandang Kinfei Yang dan keduanya lagi dan berkata, kemarilah dan terima pemeriksaan. Apa yang harus saya lakukan? Longchen bertanya dengan suara rendah. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Langsung saja. Kinfei Yang tidak berdaya. Orang-orang di dunia besar Suan Huang ini sungguh cerdik di luar imajinasi. Suara mendesing. Keduanya terangkat ke udara dan terbang menuju pegunungan yang jauh. Masalah apa ini? Kalian berdua tetaplah di sini, Wang Yuan, ikutlah aku. Kedua jenderal berbaju besi perak itu terbang ke langit dan jatuh ke arah Kinfei Yang bagaikan kilat. Jangan datang untuk mati. Longchen menggelengkan kepalanya dan mendesah. Anda tidak bisa menghentikan mereka yang ingin mencari kematian. Kinfei Yang tersenyum ringan. Kecepatannya tidak cepat, hanya kecepatan seorang ahli alam nirvana biasa. Kecepatan dua jenderal berbaju besi perak itu lebih cepat dari mereka, karena mereka semua kuat dalam hukum surga. Satu demi satu, mereka segera menghilang ke dalam pegunungan. Kedua jenderal berbaju besi perak yang tetap berada di belakang gerbang kota tidak banyak berpikir, apalagi khawatir, dan tetap menjaga ketertiban di tempat kejadian. Karena menurut mereka, Kinfei Yang dan Longchen tidak bisa lepas dari Li Yuan. Di atas hutan tandus. Suara mendesing. Li Yuan akhirnya menyusul Kinfei Yang dan Longchen, dan mengepung mereka satu demi satu. Berlari. Li Yuan mendengus dingin, ekspresinya penuh penghinaan. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Kinfei Yang mengerutkan kening. Bertanya dengan sengaja. Jika kamu tidak menerima interogasi Tianyan Shi hari ini, kamu tidak ingin pergi hidup-hidup. Cahaya dingin melintas di mata Li Yuan. Jadi kamu belum memikirkan pertanyaan itu. Jika kita benar-benar Kinfei Yang, bukankah akan menjadi jalan buntu bagi kalian berdua untuk mengejar sekarang? Longchen menatap keduanya dengan tatapan lucu. Mendengar. Kedua pupil matanya mengecil. Alam fisik Kinfei Yang sudah dapat melangkah setengah langkah menuju keabadian. Jika salah satu dari dua orang di depannya adalah Kinfei Yang, maka mereka sedang mengejar sekarang. Tetapi, ketika mereka melihat nafas itu lagi, keduanya menolak gagasan itu. Bagaimana itu bisa menjadi nafas Kinfei Yang di alam nirwana belaka? Ayo cepat! Jangan menggiling! Li Yuan berteriak. Kinfei Yang dan Longchen saling memandang dan tersenyum. Ledakan! Kinfei Yang melangkah maju, dan kekuatan dahsyat segera meluncur keluar. Apa? Ekspresi keduanya berubah drastis. Kekuatan ini, Anda jelas dapat merasakannya, telah melampaui alam nirwana. Kekuatan melampaui nirwana. Bukankah itu suatu kebetulan yang luar biasa? Apakah orang ini benar-benar penyusup, Kinfei Yang? Ledakan! Dengan suara keras, keduanya terlempar ke udara, tubuh mereka langsung meledak di kehampaan, daging dan darah mereka beterbangan, dan hanya jiwa mereka yang tersisa. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Keduanya ketakutan dan segera berbalik dan melarikan diri. Namun Kinfei Yang menyusul dengan satu langkah dan memenjarakan jiwa keduanya dalam sekejap. Pergi. Mengikuti. Kinfei Yang dan Longchen menghilang ke pegunungan yang jauh seperti kilat bersama jiwa mereka. Di dalam gua yang sepi. Kinfei Yang dan Longchen duduk di bangku batu dan menatap dua jiwa yang berdiri di depan mereka. Siapa kamu? Li Yuan menatap keduanya dengan ngeri. Bukankah itu jelas? Dengan kekuatan fisik yang mengerikan seperti itu, siapa lagi selain Kinfei Yang? Mungkinkah ada orang dengan kekuatan fisik yang begitu kuat di dunia besar Suan Huang Anda? Longchen memandang keduanya dengan rasa ingin tahu. Respon ini sungguh lambat. Sebenarnya. Bukan berarti mereka tidak responsif. Mereka juga sudah memikirkan hal ini, tetapi mereka tidak dapat mempercayainya, rasanya ini seperti suatu kebetulan. Tetapi tidak mungkin, sekarang ini hanya kebetulan belaka. Mendengar. Li Yuan keduanya gemetar secara fisik dan mental. Mengapa tidak beruntung? Setelah surat perintah penangkapan, saya bertemu dengan pria yang kejam ini. Tenang saja. Kinfei Yang tersenyum ringan, selama kamu menjawab pertanyaan kami dengan jujur, aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi. Apa masalahnya? Li Yuan bertanya dengan gugup. Saya mendengar apa yang Anda katakan tentang alam bawah, alam atas, apa artinya ini? Kinfei Yang bertanya. Longchen juga menunjukkan warna yang sangat aneh. Li Yuan Dao, yang disebut alam bawah adalah dunia di bawah alam atas. Jangan bicara omong kosong. Kinfei mengangkat alisnya. Siapa yang tidak tahu bahwa alam bawah adalah dunia di bawah alam atas? Apakah ini perlu dikatakan? Dunia besar Suanhuang terbagi menjadi alam atas dan alam bawah. Alam atas adalah dunia di atas, dan alam bawah adalah dunia tempat kita berada saat ini. Kedua dunia itu terpisah. Konon katanya, hanya dengan restu dari alam atas, kita yang dari alam bawah bisa masuk ke alam atas. Dan untuk pergi ke alam atas, hanya ada satu jalan, yaitu Tianyuan. Li Yuan menjelaskan. Tidak berani lagi mengucapkan kata-kata yang tidak bergisi. Begitulah adanya. Kinfei yang tiba-tiba menyadari. Tianyuan adalah saluran yang menghubungkan alam atas dan alam bawah. Jika kita tidak mendapatkan persetujuan dari alam atas, kita tidak dapat memasuki alam atas sama sekali. Karena konon Tianyuan memiliki kekuatan petir dan gravitasi yang dahsyat. Seorang pria kuat yang dapat menghapus hukum surga. General Shining Armor lainnya ditambahkan. Kami tahu ini karena kami turun dari jurang. Kinfei yang melambaikan tangannya ringan dan bertanya, bagaimana saya bisa mendapatkan persetujuan dari alam atas. Setengah langkah keabadian. Hanya dengan melangkah ke keabadian setengah langkah, Anda dapat dikenali oleh alam atas dan memasuki alam atas. Tentu. Ada juga beberapa anak muda yang memiliki bakat luar biasa, yang dihargai oleh orang-orang di alam atas, atau yang telah memberikan kontribusi besar bagi dunia besar Suan Huang, yang juga memiliki kesempatan untuk memasuki alam atas. Alam atas adalah tempat yang ingin dituju oleh para makhluk tak terhitung jumlahnya di alam bawah dalam mimpi mereka. Sayangnya, dari zaman dahulu hingga sekarang, sangat sedikit orang yang bisa memasuki alam atas. Li Yuan mendesah dalam-dalam. Mereka semua orang dari dunia besar Suan Huang, mengapa ada kelas? Ini sangat tidak adil bagi orang-orang di alam bawahmu. Kinfei yang mengerutkan kening. Adanya batas atas dan batas bawah merupakan pembeda antara kelas-kelas. Longchen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berkata, tidak ada yang adil di dunia ini. Jika kamu ingin menjadi orang yang unggul, kamu harus bekerja keras. Ketika Li Yuan mendengarnya, mereka pun menganggupkan kepala tanda setuju. Meskipun musuh, perkataan tersebut sangat masuk akal. Lalu seberapa besar alam bawah ini? Berapa banyak kekuatan? Berapa banyak pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah? Atau, apakah ada kekuatan tertinggi di alam abadi di alam bawah? Kinfei yang bertanya. Alam bawah itu luas. Dengan kultivasi kami, kami tidak dapat melintasi seluruh benua tanpa waktu 10 atau 8 tahun. Li Yuan Dao. Apa? Begitu besar? Kinfei yang terkejut. Kultivasi Li Yuan tidak buruk. Hukum surga. Kecuali alam fisik, Kinfei yang tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Tanpa diduga, dengan budidaya keduanya, dibutuhkan waktu 10 atau 8 tahun untuk melintasi benua ini. Terlihat jelas. Ini berbicara tentang penyeberangan. Melintasi berarti garis lurus. Misalnya, dari paling selatan ke paling utara. Jika ia harus menjelajah seluruh benua ini, bukankah akan makan waktu paling sedikit beberapa ratus tahun? Atau bahkan lebih lama? Dan kekuatan kita di alam bawah sebagian besar terdiri dari dua bagian, satu adalah sekte-sekte utama, dan yang lainnya adalah empat ibu kota. Zongmen, dipimpin oleh empat sekte paling kuat, besar dan kecil, tak terhitung jumlahnya. Empat ibu kota tersebut dipimpin oleh empat kota kuno, dan ada banyak kota besar dan kecil. Li Yuandao. Sekte. Empat huruf kapital. Qin Fei yang terkejut. Empat huruf kapital, empat huruf kapital yang mana? Long Chen curiga. Ibu kota kerajaan, ibu kota kekaisaran, ibu kota suci, ibu kota kekaisaran. Meskipun ada raja, kaisar, orang suci, dan kaisar di empat ibu kota, status dan kekuatan mereka serupa. Li Yuandao. Bagaimana dengan pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah? Qin Fei yang bertanya. Kekuatan abadi setengah langkah, kekuatan semua pihak bersama-sama, ada lebih dari 20 ribu orang, beberapa dari mereka belum dikenali oleh alam atas, dan telah tinggal di alam bawah. Ada yang tidak mau pergi ke alam atas. Namun, orang-orang ini adalah eksistensi teratas di alam bawah, dan kau tidak ingin melihat mereka sama sekali. Li Yuandao. Lebih dari 20 ribu. Qin Fei yang saling memandang. Apakah ada begitu banyak alam rendah? Berapa banyak batas atas yang harus ada? Saat itu, lelaki tua itu berkata bahwa di dunia besar Suan Huang, ada puluhan ribu kekuatan tertinggi abadi setengah langkah di sisi baiknya. Dan puluhan ribu ini jelas merujuk pada batas atas, bukan batas atas. Ada puluhan ribu yang berada di sisi terang, dan berapa banyak yang merupakan pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah dalam kegelapan. Sulit untuk dibayangkan. Benar-benar. Dimanapun situasinya, selalu ada perbedaan antara apa yang Anda dengar dan apa yang Anda lihat dengan mata kepala sendiri. Sama seperti kerajaan Allah sebelumnya. Satu-satunya yang kudengar pada awalnya adalah klan Zijin Shenlong, klan dewa, dan klan manusia. Namun ketika Anda memasuki kerajaan Tuhan, Anda akan tahu bahwa ada ork, klan laut, dan bahkan dinasti tengah yang paling kuat dan menakutkan. Longchen menarik napas dalam-dalam, menahan keterkejutan di hatinya, dan bertanya, di mana tempat paling terpencil di alam bawah. Empat sekte. Empat sekte utama semuanya terletak di empat tempat paling terpencil di selatan, selatan, dan barat laut. Dan keempat ibu kota itu berada di wilayah pusat alam bawah. Pada dasarnya, empat kasus dan empat itu adalah air sumur, bukan air sungai. Li Yuan menjelaskan. Empat sekte. Qin Fei Yang dan Longchen saling memandang. Awalnya, mereka ingin mencari tempat terpencil untuk bersembunyi dan berlatih secara terpencil. Tanpa diduga, empat sekte besar di sini sebenarnya bercokol di tempat-tempat terpencil ini. Jadi sekarang kita berada di pusat neter. Longchen bertanya. Ya. Sekarang itu berada di wilayah ibu kota kekaisaran. Dan ibu kota kerajaan, ibu kota suci, dan ibu kota kekaisaran berada di tiga arah lainnya, dan jarak antara keempat ibu kota tersebut hanya perjalanan setengah bulan. Keduanya mengangguk. Longchen menatap Qin Fei Yang dan bertanya, kalau begitu katakan padaku, kemana kita harus pergi sekarang? Kemana? Qin Fei Yang bergumam, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak bisa mengambil keputusan, tapi aku harus menjauh dari empat sekte dan empat ibu kota. Jika Anda terlalu dekat dengan empat sekte dan empat ibu kota, Anda mungkin ketahuan. Karena ada banyak pembangkit tenaga listrik setengah langkah abadi di empat sekte dan empat ibu kota. Pada saat itu, kekuatan tertinggi ini pasti akan datang kepada mereka. 5.085 Longchen merenung sejenak, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata, jika kau ingin aku mengatakannya, tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Iya. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat Longchen. Orang-orang seperti Nalan Tian Xiong pasti berpikir bahwa kita akan menemukan tempat untuk bersembunyi. Misalnya, beberapa kota kecil terpencil, atau sekte yang lemah. Artinya, di masa depan, kota-kota kecil dan sekte-sekte kecil ini akan menjadi target utama pencarian mereka. Jadi, sebaiknya kita melakukan yang sebaliknya. Pergilah ke empat sekte, atau empat ibu kota. Analisis Longchen. Masuk akal. Qin Fei Yang mengangguk. Kalau dia, dia tidak akan fokus mencari di kota kecil dan sekte kecil. Longchen menoleh untuk melihat Li Yuan dan keduanya dan bertanya, yang manakah keempatnya? Tian Wu Song, Lembah Fei Xing, gerbang setan, gerbang dewa. Ini adalah empat sekte paling kuat di alam bawah. Li Yuan menjelaskan. Longchen merenung sejenak, menatap Qin Fei Yang dan berkata, kalau begitu, mari kita pergi ke Sen Men. Oke. Qin Fei Yang mengangguk, lalu menatap Li Yuan dan keduanya, dan berkata, berikan kami koordinat Sen Men. Oke. Keduanya mengangguk. Setelah memberitahu Qin Fei Yang koordinatnya, Li Yuan berkata, bagaimana dengan kami? Ayo kita pergi. Hanya beberapa patah kata saja membuat mereka merasa sangat cemburu terhadap Qin Fei Yang. Konspirasi yang menakjubkan ini cukup dijelaskan dalam dua kata, mengerikan. Kau tahu rencana kami, bagaimana kami bisa membiarkanmu pergi? Longchen tertawa. Yakinlah. Kami tidak akan memberitahu orang lain bahwa kamu akan menuju gerbang Tuhan. Kedua matanya bergetar, dan buru-buru bersumpah untuk berkata. Kami hanya percaya pada satu kebenaran, dan orang mati dapat menyimpan rahasia. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Dia mengangkat lengannya dan membantingnya ke bawah. Keduanya menjerit dan jiwa mereka musnah di tempat. Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, tidak mudah untuk pergi ke gerbang Tuhan. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Sen Men pasti telah menerima berita bahwa mereka memasuki dunia besar Suan Huang, dan ketika mereka memasuki Sen Men, mereka pasti akan memverifikasi identitas mereka terlebih dahulu. Artinya, mereka harus menemukan cara untuk lulus ujian mata langit. Dan selama Anda berhasil memasuki gerbang dewa melalui pemeriksaan batu mata langit, Anda tidak perlu lagi khawatir akan penyelidikan atau identitas Anda terungkap di masa mendatang. Karena tidak ada seorang pun yang akan meragukan seorang murid yang berhasil memasuki gerbang Tuhan. Saya punya rencana. Mata Qin Fei Yang berkedip sedikit. Apa? Longchen menatapnya dengan rasa ingin tahu. Qin Fei Yang mencondongkan tubuh ke telinganya dan menggumamkan beberapa kata dengan suara rendah. Ide bagus. Ketika Longchen mendengar ini, matanya langsung berbinar. Jauh lebih mudah dengan cara ini. Kalau begitu, ayo kita pergi. Qin Fei Yang bertanya. Longchen tersenyum dan berkata, Apakah kamu ingin membiarkan orang gila, Lu Jiajin, dan serigala bermata putih keluar? Mengapa membiarkan mereka keluar? Jika bukan karena aku yang terlalu membosankan sendirian di luar, aku pasti ingin kamu pergi ke dunia Xuan Wu untuk beristirahat. Jangan ganggu mereka. Cukup untuk kita berdua. Qin Fei Yang tersenyum dan membuka saluran ruang waktu, dan keduanya berjalan masuk satu demi satu. Segera. Seorang prajurit berbaju besi perak terbang di atas, dan pikiran-pikiran spiritual menyelimuti segala arah. Itu sebelum salah satu jenderal berbaju besi perak yang berjaga di gerbang kota. Apa yang terjadi? Li Yuan dan mereka berdua sudah lama pergi, dan mereka belum dibawa kembali. Kuncinya, kedua orang ini tampaknya juga telah menghilang. Jenderal berbaju besi perak itu bergumam pelan sambil mengamati sekelilingnya. Waktu yang lain berlalu. Dia mengeluarkan batu transmisi suara ilahi dan bersiap mengirim pesan kepada Li Yuan. Tak apa jika dia tidak mengeluarkannya. Begitu dia mengeluarkan batu transmisi suara ilahi, dia tiba-tiba berubah warna. Jembatan kontrak telah menghilang. Apa yang terjadi? Mungkinkah, apa yang terjadi pada mereka? Hilangnya jembatan kontrak hanya dapat menjelaskan dua hal. Entah batu transmisi suara mereka berdua hancur, atau mereka berdua sudah mati. Dan kali ini, prajurit berbaju besi perak ini lebih bersedia mempercayai yang terakhir. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Siapa kedua orang itu? Mereka bahkan bisa membunuh Li Yuan. Sangat menentukan. Pria itu berbalik dan terbang menuju ibu kota kekaisaran. Saat berita kematian Li Yuan sampai di istana tuan kota, banyak orang berbondong-bondong keluar dari istana tuan kota. Hampir semuanya mengenakan baju besi perak. Bernapaslah, tak terduga. Sekarang, bagi dunia besar Suan Huang, lebih baik membunuh seribu orang secara tidak sengaja daripada membiarkan satu orang pergi. Tetapi, pencarian mereka ditakdirkan tidak membuahkan hasil. Timur Jauh Ini adalah gletser yang tak berujung. Salju menutupi seluruh daratan, dan anginnya sedingin tulang. Timur Jauh adalah tempat gerbang Tuhan berada. Gerbang Tuhan berada di kedalaman Timur Jauh. Di luar pintu masuk tanah Timur Jauh, ada gunung dan sungai yang hijau. Satu sisinya adalah pegunungan hijau dan perairan hijau, sisi lainnya adalah es dan salju, yang menjadi dua kontras yang mencolok. Puncak Gunung Dua sosok berdiri di tepi tebing, memandang pintu masuk ke Timur Jauh. Di pintu masuk berdiri sebuah monumen batu. Di atasnya terukir kata Senmen, bagaikan kait besi dan goresan perak, kuat dan bertenaga. Tepat di bawah prasasti batu itu, seorang lelaki tua berpakaian putih duduk bersila di tanah. Salju dari bulu angsa pun berjatuhan. Namun, sebelum dia bisa mendekati lelaki tua itu, saljunya sudah mencair. Aura yang kuat, setengah langkah keabadian. Long Chen berbisik. Iya. Qin Fei yang mengangguk, menarik kembali pandangannya, melirik gunung dan sungai di sekitarnya, dan mengerutkan kening, sepertinya kita harus mencari peluang di luar. Jika Anda ingin memasuki gletser untuk mencari peluang, Anda harus melewati level orang tua itu. Orang tua yang menjaga pintu masuk ini, dia bisa membunuhnya dalam hitungan detik. Tetapi dia tidak dapat melakukannya. Karena begitu lelaki tua itu terbunuh, pasti akan menarik perhatian orang lain di Senmen. Pada saat itu, pejabat tinggi Senmen mungkin akan menyelidiki semua pengikut Senmen satu per satu. Singkatnya, sekarang, tidak bisa membunuh. Di samping itu, pihak lain masih merupakan eksistensi setengah langkah abadi, dan begitu dia meninggal secara tiba-tiba, hal itu pasti akan menimbulkan sensasi. Kalau begitu, kita cari peluang di luar saja. Lagi pula, masalah ini tidak bisa terburu-buru. Long Chen tersenyum tipis. Keduanya berbalik dan melompat turun ke pegunungan. Waktu berlalu dengan tenang. Sebagian besar hari telah berlalu. Akhirnya, dua sosok muncul entah dari mana. Qin Fei yang mendonga dan melihat seorang pria dan seorang wanita datang bergandengan tangan. Mereka semua berusia dua puluhan, para pria tampan, dan para wanita cantik. Pasangan-pasangan itu jelas sepasang kekasih. Dan berlatih. Qin Fei yang dapat melihat sekilas bahwa mereka semua berada di alam nirvana. Tidak-tidak-tidak. Ada seorang wanita. Kita berdua, pria besar, harus berpura-pura menjadi dua pria. Long Chen menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, tetaplah menunggu. Qin Fei yang tersenyum. Matanya tertuju pada dada mereka berdua. Ditemukan pada dada mereka terdapat tanda kata, Tuhan. Ini pasti pertanda pengikut Sandman. Seorang pria dan seorang wanita tidak menemukan Qin Fei yang dan terbang langsung menuju pintu masuk Sandman. Hari mulai gelap. Akhirnya, tiga pemuda terbang dari kejauhan. Ketiganya berbicara dan tertawa. Yang menjadi topik pembicaraan adalah wanita mana yang paling cantik dan wanita mana yang paling genit. Dan jelas mabuk. Di dada mereka, mereka juga dapat melihat tanda dengan kata, Tuhan. Hanya mereka. Long Chen membuka mulutnya. Kultivasi ketiganya lebih lemah dibandingkan dengan pria dan wanita di depan. Pada awal Nirvana. Pada awal Nirvana, itu hanya menyamai Qin Fei yang dan Long Chen. Karena Qin Fei yang dan Long Chen sekarang memiliki dua makna tertinggi di tangan mereka, alam kultivasi mereka hanyalah awal dari alam Nirvana. Kedepannya dalam hal pembudidayaan tidak perlu ada penyamaran. Mengenai ranah tubuh fisik, Qin Fei yang pasti akan menyembunyikannya sampai akhir, dan dia bahkan tidak akan menggunakan kekuatan tubuh fisik. Desir. Keduanya maju satu langkah, dan langsung melesat ke angkasa, tepat di hadapan mereka bertiga. Iya. Ketiganya tertegun sejenak, lalu mereka menatap Qin Fei yang dan mereka berdua dengan kekuatan anggur, dan berteriak, apa yang kalian lakukan? Aku tidak melihat bahwa kami adalah murid Senmen. Kalian berani menghalangi jalan kami ke sini, apakah kalian mencari kematian? Murid Sekte Tuhan. Qin Fei yang bergumam. Saya harus mengakui bahwa dunia besar Suan Huang sungguh kuat. Seorang pengikut suatu sekte memiliki dasar kultivasi Nirvana. Sedangkan para ahli di alam Nirvana semuanya ditempatkan di kerajaan dewa dan alam awan surgawi, dan mereka semua adalah eksistensi yang mampu menguasai suatu wilayah. Anjing baik, minggirlah. Salah satu pemuda melambai dengan tidak sabar. Dia bukan murid Senmen, kami belum menemukanmu. Qin Fei yang tertawa. Satu langkah jatuh di depan ketiganya, mengangkat lengannya, dan menepuk ketiganya. Lancang. Ketiganya sangat marah. Namun sesaat kemudian, disertai teriakan kesakitan, kepala ketiga orang itu pecah di tempat. Jiwa ilahi berlari keluar, penuh ketakutan. Kekuatan yang begitu dahsyat. Bahkan para ahli di alam Nirvana pun tidak punya kekuatan untuk melawan. Apakah itu? Untuk sesaat. Dalam benak ketiganya, mereka tak kuasa menahan diri untuk memikirkan perintah pencarian. Qin Fei yang melambaikan tangannya, mengambil cincin kiankun milik ketiga orang itu, dan membawa jiwa dan tubuh tanpa kepala ketiga orang itu ke pegunungan di bawah. Long Chen juga melambaikan tangannya untuk menyekan nafas di sini, lalu mengikuti ke pegunungan di bawah. Apa yang sedang kamu lakukan? Kami adalah murid Shenmen. Ketiganya ketakutan. Aku tidak ingin mendengarkan omong kosongmu. Katakan, siapa namamu? Qin Fei yang berbicara, niat membunuh terpancar di matanya. Wang Xiaochuan, Pang Xinan, Fu Wenbing. Ketiganya buru-buru berbicara. Kamu murid tingkat berapa di Shenmen? Qin Fei yang bertanya. Wang Xiaochuan berkata, murid batin. Murid batin. Qin Fei yang terkejut. Ya, Shenmen kami memiliki empat tingkatan murid. Yang pertama adalah sekte luar, yang kedua adalah sekte dalam, yang ketiga adalah murid Hall of Fame, dan yang keempat adalah murid Heavenly Ranking. Murid sekte dalam setidaknya perlu mengembangkan nirwana. Fu Wenbing juga berkata cepat. Masih begitu rumit. Qin Fei yang tercengang. Pintu luar, pintu dalam, aula ketenaran, daftar surga. Ini pastilah status tertinggi seorang murid dalam peringkat surgawi. Tapi juga pintu bagian dalam. Karena mereka memasuki gerbang Tuhan hanya untuk menutupi identitas mereka, dan Hall of Fame serta peringkat surgawi tidak ada hubungannya dengan mereka. Lalu apakah kamu punya teman di sekitarmu? Atau saudara? Qin Fei yang bertanya. Tentu saja ada. Ketiganya mengangguk. Pertanyaan ini sangat aneh. Siapakah di dunia ini yang tidak punya teman? Siapakah yang tidak punya saudara? Transmisi suara Longchen berkata, terlalu merepotkan untuk bertanya satu per satu. Saat kalian memasuki gerbang dewa di masa depan, mari kita belajar lebih lambat. Juga. Qin Fei yang mengangguk, menatap ketiga orang itu dan bertanya, siapa nama lelaki tua di pintu masuk tanah timur jauh? Ki Jiuming, kami biasanya memanggilnya Ki Lao. Kata Wang Xiao Chuan. 5.086. Ki Jiuming, Ki Lao. Qin Fei yang mengingat nama itu dan berkata, pertanyaan terakhir, di mana guamu? Puncak pertama gerbang dalam. Rumah gua kita semuanya satu, nomor 30, nomor 31, nomor 32. Kata Pang Xinan. Bagus. Qin Fei yang mengangguk, dan dengan lambayan tangannya, jiwa ketiga orang itu langsung musnah. Kemudian. Qin Fei yang mengeluarkan tiga cincin kiankun. Di dalam cincin kiankun milik ketiga orang tersebut, terdapat banyak pil obat dan properti, bahkan ada beberapa warisan makna mendalam yang paling dalam. Tetapi hal-hal ini bukanlah yang mereka inginkan. Setelah mencari beberapa saat, Qin Fei yang mengeluarkan selusin pakaian. Pakaian ini memiliki karakter asteris-asteris-asteris-asteris yang disulam di atasnya. Jelas sekali. Inilah pakaian para pengikut senmen. Kemudian. Qin Fei yang mengeluarkan tiga kartu giok lagi. Ukurannya bisa sebesar telapak tangan, dengan tulisan, pintu dalam, terukir di bagian depan, dan nama Wang Xiao Chuan dan yang lainnya di bagian belakang. Pakaian dan kartu giok inilah yang ingin ditemukan Qin Fei yang. Qin Fei yang melemparkan kartu giok Pang Xinan ke Long Chen, sementara dia menyimpan kartu giok Wang Xiao Chuan. Mengikuti. Keduanya mengeluarkan pil hantu. Long Chen berubah wujud menjadi Pang Xinan. Qin Fei yang berubah menjadi Wang Xiao Chuan. Itu benar. Ini rencana mereka. Jika Anda pergi untuk berpartisipasi dalam penilaian, sangat sulit untuk lulus level batu mata langit. Tapi sekarang. Mereka berpura-pura menjadi Wang Xiao Chuan dan Pang Xinan, sehingga mereka dapat dengan mudah menyelinap ke gerbang Tuhan. Kalau hanya meniru orang lain saja, ada saja masalahnya. Misalnya, teman dan keluarga Wang Xiao Chuan dan Pang Xinan datang mencari mereka. Jika mereka tidak tampil dengan baik, mereka mungkin dianggap cacat. Tentu. Memasuki gerbang Tuhan kali ini, tujuan utamanya adalah mencari tempat untuk menyendiri dan berlatih dengan ketenangan pikiran. Jadi. Mereka juga jarang keluar. Selain itu, bahkan jika ada alasan yang tidak dapat dihindari untuk keluar, mereka dapat terlebih dahulu menanyakan situasi Wang Xiao Chuan dan Pang Xinan, dan berusaha untuk menjadi yang paling sempurna. Kemas semuanya. Qin Fei yang dan Long Chen juga menghancurkan mayat-mayat itu, lalu melesat ke langit dan berjalan menuju pintu masuk timur jauh. Di pintu masuk. Qi Ji Uming seperti patung, duduk tak bergerak di tanah. Suara mendesing. Qin Fei yang dan keduanya mendarat di depan pintu masuk, membungkuk dan memberi hormat, murid Wang Xiao Chuan, murid Pang Xinan, telah bertemu dengan Penat Waki. Qi Ji Uming perlahan membuka matanya dan melirik mereka berdua. Keduanya sangat berpengetahuan dan segera mengeluarkan token identitas. Qi Ji Uming melirik token identitas itu lagi, lalu mengabaikannya dan menutup matanya lagi. Keduanya saling berpandangan dan berjalan pelan menuju pintu masuk. Saat mereka memasuki pintu masuk, mereka samar-samar merasakan gelombang kekuatan hukum. Hal itu dapat dilihat dari sini. Seluruh timur jauh dilindungi oleh kekuatan hukum. Artinya, jika Anda ingin memasuki timur jauh, Anda harus melalui pintu masuk ini. Ini juga satu-satunya pintu masuk dan keluar. Meskipun tertutup salju dan es serta anginnya dingin, tetapi dengan basis kultifasi Qin Fei yang, cuaca tidak berpengaruh pada mereka. Keduanya berjalan di atas es dan salju sambil melihat sekeliling. Ada beberapa binatang di mana-mana. Seperti beruang salju, monyet salju, ular es, naga es dan seterusnya. Bahkan beberapa pohon besar pun dapat terlihat. Pohon-pohon ini adalah pohon yang sangat kuat. Bukan saja tidak layu karena angin dingin, tetapi malah tumbuh subur, bagaikan payung besar berwarna putih salju. Dan di antara pegunungan yang tertutup salju, banyak orang dapat terlihat setiap saat. Ada murid. Ada juga petugas penegah hukum yang berpatroli. Dan basis kultifasi, apa yang saya lihat sejauh ini, yang terendah adalah alam dewa. Ia benar-benar pantas menjadi sekte terkuat di sini. Sekitar setengah jam berlalu. Keduanya berhenti dan berjalan sepanjang jalan, dan akhirnya sampai di area murid dalam. Mereka tidak berani bertanya kepada siapapun. Karena Wang Xiaocuan dan Pang Xinan keduanya tinggal di Sandman selama bertahun-tahun, mereka mengetahui semua tentang Sandman dengan baik. Jika mereka pergi mencari seseorang sekarang, dimanakah pintu bagian dalam? Dimanakah puncak pertama pintu bagian dalam? Itu tentu akan menimbulkan kecurigaan orang lain. Jadi, mereka hanya mencarinya perlahan-lahan, seperti berjalan-jalan. Pintu bagian dalam juga sangat besar. Jaraknya sejuta mil. Terdiri dari puncak-puncak raksasa. Setiap puncak raksasa ditutupi salju putih dan terlihat bersih dan murni. Waktu berlalu dengan cepat. Melihat pagi segera tiba. Keduanya akhirnya menemukan puncak pertama. Lokasi puncak pertama berada di inti area pintu bagian dalam. Ketika mereka sampai di puncak pertama, Qin Fei Yang dan Long Chen memiliki sedikit keraguan dalam pikiran mereka. Puncak pertama memiliki total seribu nafas. Artinya, di sini ada seribu rumah gua. Dan sebagian besar dari ribuan rumah gua ini dihuni manusia. Kuncinya adalah nafas orang-orang di sini semuanya adalah kesempurnaan agung Nirwana. Untuk mengetahui, Nirvana Dzogchen adalah keberadaan yang memiliki makna tertinggi dari enam alam. Tentu. Sekalipun Anda menguasai makna tertinggi dari enam alam, Anda belum tentu memiliki hukum surga. Karena hukum surga, enam hukum terkuat haruslah yang tertinggi. Dan jika Anda memiliki makna tertinggi dari lima hukum paling kuat, dan ada hukum biasa dengan makna tertinggi, maka Anda tidak dapat menjadi pusat kekuatan hukum surga. Jadi, kesempurnaan agung Nirwana tidak berarti Anda orang yang kuat dalam hukum surga. Tetapi satu hal yang tidak dapat disangkal. Kesempurnaan agung Nirwana pastilah yang terkuat berdasarkan hukum surga. Disinilah masalahnya. Puncak pertama adalah kesempurnaan agung Nirwana. Dan Pang Zinan, Wang Xiaochuan, dan Fu Wenbing hanyalah tiga orang yang baru saja mencapai Nirwana. Bagaimana mereka bisa memenuhi syarat untuk tinggal di puncak pertama? Untuk mengetahui. Di tempat seperti Zhongmen, kekuatan mewakili status dan identitas. Makin tinggi kekuatannya, makin tinggi pula statusnya. Oleh karena itu, dalam hal kekuatan, Wang Xiaochuan dan ketiganya tidak memenuhi syarat untuk bertahan di puncak pertama. Tapi kenapa? Ketiga orang yang baru saja mencapai Nirwana hidup di puncak pertama kesempurnaan agung Nirwana, yang agak mendadak dari sudut pandang manapun. Jangan berpikir ada pendukung di belakang ketiga orang ini. Di kaki gunung. Longchen menatap puncak pertama. Terlihat jelas rumah-rumah gua tersusun rapi di pegunungan. Ada nomor di depan setiap gua. Dari satu sampai seribu. Sebagian besar gerbang gua dalam keadaan tertutup, dan hanya sejumlah kecil rumah gua yang terbuka sebagian atau terbuka penuh. Apakah mereka punya pendukung? Pokoknya, kami di sini untuk berlindung. Mulai sekarang, kami akan tinggal di dalam gua, tidak ada yang penting, dan kami tidak akan pernah muncul. Qin Fei yang mengatakan sesuatu melalui transmisi suara. Langsung. Mereka berdua melompat ke udara, mencari rumah gua no. 30, no. 31, dan no. 32. Wang Xiaochuan, Pang Xinan. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Qin Fei yang terkejut sejenak. Begitu mereka sampai di puncak pertama, orang-orang mencari mereka. Keduanya mengikuti sumber suara itu dan melihat seorang pemuda berpakaian putih berdiri di depan sebuah gua. Melihat nomor di pintu gua, kebetulan itu adalah nomor 30. Bukankah ini gua Wang Xiaochuan? Siapa orang ini? Mereka tidak tahu apapun tentang identitas pemuda berpakaian putih itu, jadi mereka tidak berani menunjukkan terlalu banyak. Mereka terbang di depan pemuda berpakaian putih itu dan berkata, kakak senior. Karena pemuda berpakaian putih ini juga mengenakan pakaian seorang murid sekte dewa. Dan, napas yang dikeluarkannya mirip dengan pusat kekuatan hukum surga. Cukup untuk terlihat. Status pemuda berpakaian putih ini pasti lebih tinggi dari Wang Sanchuan dan Pang Xinan. Kemana saja kamu. Membiarkan aku menunggumu di sini begitu lama. Dan batu transmisi suaramu, mengapa kau tidak merespons saat aku mengirimimu pesan sebelumnya? Pemuda berpakaian putih itu mengerutkan kening. Tampak sangat marah. Batu transmisi suara. Qin Fei Yang terkejut sejenak. Qin Fei Yang berkata dengan tenang, kakak senior, maafkan saya, kami diserang oleh binatang buas dalam perjalanan kembali, dan batu transmisi suara secara tidak sengaja hancur. Meskipun mereka tidak tahu siapa orang ini atau apa hubungan mereka dengan Wang Xiaochuan, mereka masih memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Bagaimana dengan Fu Wenbing? Pria muda berpakaian putih itu bertanya. Dia meninggal. Qin Fei Yang menghela nafas dan berkata dengan sedih. Apa? Kakakku sudah meninggal. Pemuda berpakaian putih itu langsung saling melotot dan menatap ke arah keduanya. Apa-apaan? Orang ini sebenarnya adalah saudara laki-laki Fu Wenbing. Mustahil. Jika aku tahu, mereka seharusnya menyamar sebagai Fu Wenbing. Yang tak kasat mata ini telah menimbulkan masalah. Keduanya sedikit tertekan, dan mereka hanya bisa menganggup dan berkata, Baiklah, saya benar-benar minta maaf, kami tidak melindunginya dengan baik, dan mohon maafkan saya. Permisi. Kalian benar-benar bercanda. Saudaraku telah meninggal, apakah kamu ingin aku memaafkannya? Mengapa kamu tidak mati saja? Pemuda berpakaian putih itu sangat marah. Keduanya menggigil. Diam-diam, cukup bikin sakit kepala. Tanpa diduga, orang yang terbunuh begitu saja ternyata masih memiliki beberapa latar belakang. Di mana mayat saudaraku? Pria muda berpakaian putih itu bertanya. Hilang. Qin Fei Yang menundukkan kepalanya dan berkata, Bajingan. Pemuda berpakaian putih itu langsung marah besar, mencengkeram pakaian Qin Fei Yang, tatapan matanya tajam bak pisau. Kaka, tenanglah. Binatang buas yang menyerang kita, sudah kita bunuh juga. Itu juga dianggap balas dendam untuk saudaramu. Longchen buru-buru berkata, ekspresinya penuh kepanikan. Kalau saja aku tahu seperti ini, aku seharusnya meminta Qin Fei Yang menanyakan beberapa pertanyaan lagi. Sekarang, ini membuatnya sedikit tidak yakin bagaimana cara mengatasinya. Karena dia tidak tahu apapun tentang situasi Fu Wen Bing. Kalau saja mereka tahu situasi spesifiknya, mereka pasti bisa menghadapinya dengan santai. Tapi sekarang, mereka takut mengatakan sesuatu yang salah dan membuat pemuda berpakaian putih ini tahu sesuatu. Fu Wen Zuo, tengah malam begini, kenapa kamu ribut-ribut di sini? Tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar. Qin Fei Yang dan keduanya melihat ke bawah, dan melihat seorang lelaki tua mengenakan mantel hitam panjang dengan mata tajam, berdiri di kaki gunung di bawah. Ternyata itu adalah Fu Wen Zuo. Qin Fei Yang bergumam dalam hati. Tetapi, siapakah lelaki tua berambut hitam ini? Bernapaslah dengan kuat. Bahkan lebih menakutkan dari Fu Wen Zuo. Serentak. Fu Wen Zuo juga menatap lelaki tua berpakaian hitam itu, sedikit mengernyit, dan berkata, Tetua, Saudaraku sudah meninggal. Kakakmu sudah meninggal. Orang tua berpakaian hitam itu tertegun dan bertanya, Fu Wen Bing. Kanan. Fu Wen Zuo mengangguk. Di mana kamu meninggal? Orang tua berpakaian hitam itu bertanya. Fu Wen Zuo berkata dengan sungguh-sungguh, mereka mengatakan bahwa mereka diserang oleh seekor binatang buas di luar dan meninggal. Benarkah itu? Orang tua berpakaian hitam itu menatap Qin Fei Yang dan bertanya. Iya. Keduanya mengangguk. Karena kau diserang binatang buas, mengapa kau masih tidak terluka? Orang tua berpakaian hitam itu menatap Qin Fei Yang, matanya tampak tak terduga. 5.087 Saat itu, Pang Xinan dan aku berada di depan dan Fu Wen Bing di belakang. Ketika binatang buas itu menyerang, Fu Wen Bing lah yang berada di belakang. Kami juga ingin menyelamatkannya, tetapi kecepatan binatang itu terlalu cepat dan terlalu tiba-tiba. Dan, pada saat itu, kami minum anggur. Tidak hanya Fu Wen Bing, tetapi kami juga tidak bereaksi. Saat kita bereaksi, Fu Wen Bing sudah mati di bawah taring binatang buas itu. Kami segera bergabung untuk membunuh binatang itu, tetapi kami tidak dapat menyelamatkan Fu Wen Bing. Qin Fei Yang mendesah pelan. Ia mengatakan bahwa ia memiliki hidung dan mata, dan ada sedikit kesedihan dan rasa menyalahkan diri sendiri di wajahnya. Iya. Kita seharusnya tidak minum. Tapi kami tidak tahan dengan Fu Wen Bing. Dia bersikeras mengajak kami minum. Itu juga salah kami. Kami tidak menghentikannya dengan tegas saat itu. Long Chen juga mendesah. Iya. Meskipun kami telah menghentikannya dan membujuknya untuk minum lebih sedikit, kami tidak dapat membujuknya. Dia adalah adik laki-laki Kakak Fu, dan kami tidak berani memaksanya untuk pergi. Kakak Fu, ini semua salah kita. Jika kamu marah, taburkan saja pada kami, dan kami akan merasa lebih tenang setelah dipukuli olehmu. Qin Fei Yang memandang Fu Wen Zhuo dan berkata, kau pikir aku tidak seharusnya memukulmu. Fu Wen Zhuo bergegas ke depan Qin Fei Yang, dengan marah. Qin Fei Yang memejamkan matanya dan membuat gerakan siap dipukul. Namun tanpa tindakan Fu Wen Zhuo, lelaki tua berpakaian hitam itu mengangkat alisnya dan berteriak, Fu Wen Zhuo, jangan lancang. Aku juga sangat berduka atas kematian saudaramu, tetapi orang tidak dapat dibangkitkan dari kematian. Selain itu, Wang Xiao Chuan dan Pang Xinan juga menjelaskan dengan sangat jelas bahwa dia diserang oleh binatang buas karena dia minum alkohol. Jika dia bisa mendengarkan nasihat Wang Xiao Chuan dan minum lebih sedikit, mengapa dia harus mati? Begitulah akhirnya hal itu terungkap. Jika kau memberitahuku bahwa kau terus menyusahkan Wang Xiao Chuan dan yang lainnya, bahkan jika kau adalah murid Tian Bang, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Saat suara lelaki tua berpakaian hitam itu berakhir, Fu Wen Zhuo mundur selangkah dan menatap Qin Fei Yang dan Long Chen, matanya berkedip dengan cahaya dingin yang mencengangkan. Apa? Dia sebenarnya adalah murid Tian Bang. Qin Fei Yang dan Long Chen membeku dalam hati mereka. Aku benar-benar tidak menyangka Fu Wen Bing punya kakak laki-laki yang begitu kuat. Sedikit menyedihkan. Ketiga Fu Wen Bing, mereka juga kebetulan bertemu dan kemudian membunuh mereka, mengira mereka adalah tiga murid biasa senmen. Dan mereka bertiga juga mengatakan bahwa mereka hanya murid dalam, bukan murid Hall of Fame. Mendadak. Masih ada hubungan seperti itu. Mengetahui bahwa Fu Wen Bing sangat tangguh di belakang layar, mereka tidak akan menyerang ketiga orang ini. Ini bencana. Saya ingin memasuki gerbang Tuhan untuk berlatih dengan cara yang sederhana, tetapi saya tidak pernah ingin menimbulkan masalah besar, yang membuat orang-orang sangat tidak berdaya. Ayo kembali. Orang tua berpakaian hitam itu menatap Fu Wen Zhuo dengan cahaya dingin di matanya. Iya. Fu Wen Zhuo membungkuk sebagai jawaban, lalu berbalik dan berjalan pergi. Qin Fei Yang dan Long Chen menghela nafas lega, menangkupkan tangan mereka dan berkata, Terima kasih, tetua, karena telah membantu para murid menyelesaikan pengepungan. Sekarang aku mengerti kebenaran tentang menjadi bersama raja sebagai harimau. Meskipun kamu menyenangkan Fu Wen Bing dan mendapatkan perawatan Fu Wen Zhuo, jika sesuatu terjadi, kamu akan menjadi orang pertama yang mati. Jadi, Anda tetap harus rendah hati. Puncak pertama tidak cocok lagi untukmu, pindahlah ke gua lain. Setelah lelaki tua berpakaian hitam itu berkata, dia pun berbalik dan menghilang di dalam malam. Pindah ke gua lain. Qin Fei Yang dan Long Chen saling memandang. Haha. Tidak dapat memintanya. Sekarang mereka juga tahu bahwa Fu Wen Zhuo, Wang Xiao Chuan dan Pang Xinan lah yang berkesempatan tinggal di puncak pertama ini. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Untungnya, kita tidak berpura-pura menjadi Fu Wen Bing. Kalau tidak, dalam menghadapi Fu Wen Zhuo ini, kita pasti tidak akan bisa berlatih dengan tenang. Iya. Karena mereka bersaudara, mereka saling mengenal dengan baik. Pada saat itu, jika ada sedikit cacat, Fu Wen Zhuo mungkin melihatnya. Bagaimanapun, orang ini adalah murid Tian Bang, dan kemampuannya pasti tidak kecil. Jika Anda berpura-pura menjadi Fu Wen Bing, meskipun Fu Wen Zhuo akan mendapat dukungan dari Fu Wen Zhuo di masa depan, hal itu juga akan terungkap pada saat yang sama. Jadi, atau berpura-pura menjadi orang kecil dan bersembunyi di gua untuk berlatih mundur adalah pilihan yang paling masuk akal. Memanfaatkan malam, Qin Fei Yang dan keduanya menemukan puncak raksasa. Inilah puncak yang bernomor 10 ribu. Untuk mengetahui, setiap gunung rata-rata memiliki seribu rumah gua. 10 ribu gunung berarti 10 juta gua. Apakah ini fondasi sekte yang paling kuat? Sungguh spektakuler, sungguh menakjubkan. Tetapi, tidak ada seorang pun di dalam gua ini. Paling banyak ada puluhan, dan kultivasinya adalah setengah langkah nirwana. Tempat ini sangat tenang. Qin Fei Yang dan keduanya dengan santai menemukan gua kosong dan masuk ke dalamnya. Angkanya 333. Rumah gua itu tidak besar, sekitar 10 kaki atau lebih. Faktanya, tingginya sekitar 10 kaki dan lebih dari 30 meter. Sebenarnya tidak terlalu kecil. Ada ruang pelatihan. Ada juga ruang pertemuan sederhana. Long Chen tidak pergi ke gua, dan keduanya berencana untuk tinggal di gua. Jika ada perubahan mendadak, juga mudah untuk mengurusnya. Mulai mundur. Dengan lambayan tangan Qin Fei Yang, ia meletakkan susunan waktu selama satu hari dan 10 ribu tahun. Ia mengambil makna mendalam dari hukum kematian sebagai referensi, dan mulai memahami makna tertinggi dari hukum kematian. Saya harap tidak ada seorang pun yang mengganggu kita. Long Chen bergumam, dan juga duduk bersila di sebelah Qin Fei Yang, menutup matanya untuk berlatih. Dan dunia Suan Wu. Lima raja kerangka dan 15 ork juga telah bersiap di tanah iblis saat ini. Lebih dari itu, semuanya mengintegrasikan makna sebenarnya dari makna yang mendalam. Bagi mereka, terlalu jauh untuk menerima makna tertinggi itu sendiri. Daripada membuang-buang waktu dan bertele-tele, lebih baik langsung saja mengintegrasikan makna sebenarnya dari makna yang mendalam. Sebenarnya, mampu menerobos ke setengah langkah keabadian sudah cukup luar biasa. Karena bahkan di dunia besar Suan Huang, kekuatan tertinggi abadi setengah langkah memiliki status tertinggi. Dan gerbang Tuhan. Benar saja, ada perintah pencarian untuk Qin Fei Yang dan ketiganya. Dan mengirimkan sejumlah besar yang kuat. Bahkan dipimpin oleh orang terkuat di alam setengah langkah abadi untuk mencari Qin Fei Yang dan mereka bertiga. Namun, tak ada pencarian di dalam gerbang Tuhan. Siapa yang tidak tahu bahwa orang yang mereka cari kini sedang mengintai di bawah hidung mereka. Fu Wenzhou tampaknya sudah menyerah mencari Qin Fei Yang dan mereka berdua, dan tetap diam. 100 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. 100 tahun di luar, dan di dalam lingkaran waktu, 365 juta tahun telah berlalu. Konsep apakah ini? Selama lebih dari 300 juta tahun, manusia telah menjadi segenggam tanah liat di bumi. Bahkan telah dilupakan oleh dunia. Seperti dinasti sekuler, tidak seorang pun tahu berapa banyak yang telah digantikan. Orang-orang pada zaman ini sudah lama meninggal. Perubahan di dunia Xuan Wu adalah yang paling nyata. Dengan rentang waktu, dunia Xuan Wu telah ada selama lebih dari 300 juta tahun, dan tidak diketahui berapa banyak makhluk baru yang telah lahir. Pendeknya, Qin Fei Yang dapat merasakan bahwa kekuatan keimanan tumbuh dari hari ke hari. Kekuatan keyakinan pada masa lalu sebanding dengan kekuatan alam baru, yaitu setengah langkah nirwana. Dan sekarang. Karena semakin banyak makhluk baru lahir di dunia Xuan Wu, dunia kuno, kerajaan Tuhan, dan dunia Tian Yun, kekuatan keyakinan Qin Fei Yang menjadi semakin kuat. Pada saat ini, mereka sudah sebanding dengan mematikannya nirvana. Dengan kata lain, kekuatan keyakinan yang mematikan sekarang setara dengan tingkat kultifasi Qin Fei Yang. Dan dengan menguatnya kekuatan keimanan, maka pengaruh penempaan daging pun berangsur-angsur bertambah. Hanya. Untuk mengangkat tubuh fisik ke alam keabadian bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan sekarang. Menurut kesimpulan Qin Fei Yang, setidaknya sampai kekuatan keyakinan mencapai tingkat setengah langkah keabadian, adalah mungkin untuk mengangkat wilayah fisiknya ke pedang keabadian yang sesungguhnya. Secara keseluruhan. Meskipun kekuatan iman terus-menerus mengendalikan tubuhnya, efeknya jauh lebih buruk daripada menelan orang mati. Hampir dapat dibandingkan dengan tetesan air dan laut. Pikirkan saja itu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk setetes air? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Bisakah itu dirangkai menjadi lautan? Ledakan. Hari ini. Kekuatan waktu dan ruang yang mengerikan melonjak keluar. Terkejut. Qin Fei Yang membukanya untuk pertama kalinya dan berbalik untuk melihat Long Chen di sebelahnya. Orang ini. Dia telah menyadari makna tertinggi dari hukum waktu dan ruang. Desir. Long Chen juga tiba-tiba membuka matanya, dan dua cahaya ilahi meledak. Momen berikutnya. Dia tiba-tiba bangkit dan muncul di luar gua dengan satu langkah. Kekuatan hukum ruang dan waktu ibarat air pasang, yang mengalir deras ke atas. Perlahan-lahan. Pedang besar setinggi 10 ribu kaki, terwujud di langit, seperti kristal es yang terkondensasi. Wah! Klang-klang. Bersamaan dengan suara keras itu, muncul pula rantai besi. Jumlahnya ada 99, disertai suara angin dan guntur, terus bergema di langit, dari kejauhan tampak seperti rantai dewa yang menghubungkan langit dan bumi. Ini. Hukum waktu dan ruang sangatlah mendalam. Tajam. Orang ini adalah Pang Xinan. Bukankah guanya ada di puncak pertama? Kapan kamu datang ke kami? Sebelumnya, dia tampak berada di alam nirvana pada awalnya, dan sekarang dia telah memahami makna tak tertandingi dari hukum waktu dan ruang, jadi bukankah dia telah melangkah ke alam nirvana? Kekuatan alam nirvana Xiao Cheng sudah dianggap sedang di antara murid-murid dalam kami. Cara yang mengesankan dari hukum tertinggi waktu dan ruang telah membuat semua murid puncak raksasa ini khawatir, dan mereka semua berlari keluar untuk melihat Long Chen dengan tak percaya. Tentu. Di mata mereka, Long Chen sekarang adalah Pang Xinan. Sebenarnya. Dalam Shenmen, bukan hal yang aneh untuk menyadari makna tertinggi. Karena terlalu banyak pengikut di sini, pasti ada yang berhasil menerobos setiap tiga atau lima. Baru sekarang, Pang Xinan di mata mereka benar-benar muncul di puncak ke sepuluh ribu, yang agak aneh. Bagaimana mungkin seseorang dari puncak pertama bisa mundur ke sini? Itu dia. Saya mendengar bahwa Fu Wenbing meninggal dan kehilangan dukungannya, jadi dia dan Wang Xiao Chuan pindah ke sini. Seseorang datang dari langit, menatap Long Chen yang berdiri tinggi di langit, dan tiba-tiba tersenyum. Apa? Fu Wenbing sudah meninggal. Dia adalah adik laki-laki Fu Wenzuo. Mengapa kita tidak tahu tentang hal sebesar itu? Fu Wenbing meninggal seratus tahun yang lalu, dan karena hubungan Fu Wenzuo, tidak ada seorang pun yang berani membahas masalah ini. Ternyata itu karena Fu Wenbing meninggal. Kedua orang ini, akhirnya tidak berani bersikap sombong. Dulu saat aku mengikuti Fu Wenbing, aku punya Fu Wenzuo sebagai pendukung. Saat aku melihat murid-murid kami, aku tidak perlu menatap lurus. Awalnya mereka adalah dua orang sampah yang tidak berguna, tetapi sepanjang hari, dia bahkan lebih sombong daripada para pengikut Hall of Fame itu. Jika masalah ini menyebar, pasti akan banyak orang yang datang mengganggu mereka. Banyak murid memandang Long Chen dengan ekspresi sombong. 5.088 Segera. Long Chen berhasil menerobos. Dia pun mendengarkan diskusi di sekitarnya, sedikit mengernyit, lalu berbalik dan langsung kembali ke gua. Penglihatan di langit pun menghilang. Dengan ditutupnya gerbang gua, orang-orang lain yang ikut bersenang-senang pun berangsur-angsur bubar. Di dalam gua. Selamat. Qin Fei Yang tertawa. Apa yang perlu diberi selamat? Long Chen menggelengkan kepalanya. Bukankah pantas diberi ucapan selamat jika Anda memahami makna tertinggi dari hukum yang paling kuat? Qin Fei Yang bertanya balik. Sudah 10.000 tahun sejak kemunduran hingga saat ini. Diperlukan waktu 10.000 tahun bagi saya untuk memahami makna mendalam tertinggi dari dua hukum terkuat. Rata-rata dibutuhkan waktu 5.000 tahun untuk memahami satu hukum. Ini jauh lebih lambat daripada mengintegrasikan makna sebenarnya dari makna mendalam tersebut. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melangkah ke alam abadi setengah langkah? Bisakah kamu melakukannya? Long Chen tampak sedih. Artinya, sekarang dia baru saja memulai. Masih panjang jalan yang harus ditempuh. Itu tidak benar. Sekarang, kamu punya tiga cara. Kata Qin Fei Yang. Iya, tiga cara. Long Chen menganggup dan tersenyum pahit, tetapi hukum menelan adalah makna tertinggi, yang merupakan perpaduan dari makna sebenarnya dari makna tersebut, dan itu akan dilucuti cepat atau lambat. Jangan terburu-buru, santai saja. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Kamu tidak terburu-buru. Sudah berapa lama sejak aku kembali untuk mundur, aku telah menyadari dua makna tertinggi, hukum sebab akibat, dan hukum waktu. Hal yang paling penting, tubuh fisikmu, telah mencapai setengah langkah keabadian. Selama orang paling berkuasa di alam keabadian tidak muncul, kau adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Tentu saja, kau bisa meluangkan waktumu. Long Chen menggelengkan kepalanya. Pengalaman Qin Fei Yang di benua Tianyu merupakan berkah tersembunyi. Bagaimana jika tubuh jasmani melangkah ke setengah langkah keabadian? Sekarang, saya tidak berani menggunakan kekuatan fisik sama sekali. Selama dia menggunakan kekuatan fisiknya, identitasnya akan segera terungkap. Jadi sekarang, yang terpenting adalah meningkatkan alam kultivasi. Ketika kita lambat, yang lain cepat. Misalnya, Pei Tianhong dan yang lainnya sedang mengintegrasikan makna sebenarnya dari makna yang mendalam. Saat ini, rata-rata, seharusnya ada hampir empat misteri tertinggi. Jadi, tidak lama lagi sejumlah besar ahli hukum surga akan lahir di dunia Xuanwu. Qin Fei Yang tertawa. Itulah yang sedang kupikirkan. Meskipun mereka lebih cepat dari kita, mereka juga menghadapi risiko yang lebih besar daripada kita di masa mendatang karena mereka harus menjadi yang terdepan. Artinya, mereka akan menggunakan hidup mereka untuk memberi kita waktu agar bisa melangkah ke alam keabadian. Long Chen menggelengkan kepalanya dan mendesah. Karena itu, dia mendapat banyak tekanan. Karena dia tidak ingin melihat seseorang berkorban. Saya tidak sabar untuk melangkah ke alam abadi sekarang, sehingga dia bisa berdiri di garis depan saat menghadapi musuh di masa mendatang. Sama seperti Qin Fei Yang sekarang. Alam tubuh fisik telah memasuki setengah langkah keabadian, dan telah berdiri di hadapan semua orang. Lindungi semua orang dan belilah waktu bagi semua orang untuk tumbuh. Mendengar Qin Fei Yang terdiam beberapa saat, lalu berkata, ini adalah perang yang kejam, dan tak seorang pun dari kita akan selamat. Aku juga percaya pada mereka dan telah memutuskan untuk mati. Apakah Anda memiliki kesabaran untuk membiarkan mereka mati dalam perang ini? Long Chen bertanya. Tentu saja aku tidak tahan. Baik Pei Tianhong dan yang lainnya, maupun murid-murid gereja, mereka semua adalah kawan seperjuangan dan mitraku. Pengorbanan siapapun sama saja dengan menusukkan pisau padaku. Namun terkadang, kita tidak punya pilihan. Jika ingin menyelamatkan rakyat jelata, pengorbanan adalah hal yang tidak bisa dihindari. Dan selama kita berhasil menyelamatkan masyarakat umum, harapan pun berharga. Tentu. Saya juga akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungi mereka. Jika memang benar-benar tidak mungkin untuk dipertahankan, maka aku hanya bisa membangun kuburan untuk mereka di masa depan, agar mereka bisa kembali ke tanah air dan beristirahat dengan tenang. Qin Fei Yang mendesah pelan. Hai. Long Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas, menahan emosi di dalam hatinya, dan berkata, selanjutnya, kita mungkin akan mendapat masalah. Apa masalahnya? Qin Fei Yang terkejut. Wang Xiao Chuan dan Pang Xinan memiliki reputasi yang sangat buruk di lingkaran dalam, yaitu, mereka telah menindas banyak orang karena saudara-saudara Fu Wen Zuo. Tahun-tahun ini, karena kematian Fu Wen Bing belum menyebar. Dan ketika aku keluar tadi, semua orang memperhatikan ini, jadi... Long Chen sedikit khawatir. Tidak apa-apa. Abaikan saja. Di tempat-tempat seperti Zhong Men, para pengikut pada umumnya dilarang bertarung secara pribadi, jadi selama kita mengabaikannya, mereka tidak akan berani melakukan apapun terhadap kita. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Seperti yang diprediksi. Sore ini. Desir. Beberapa sosok turun ke langit. Wang Xiao Chuan, Pang Xinan, keluar dan mati. Mereka adalah empat pemuda, yang semuanya memiliki kekuatan untuk mencapai nirwana. Ketika Anda mencapai keadaan nirwana, Anda akan menguasai empat makna tertinggi. Itu mungkin hukum yang paling kuat, atau mungkin hukum umum. Tetapi, jika Anda berani mengganggu Wang Xiao Chuan dan Pang Xinan, Anda harus memiliki keyakinan penuh. Artinya, kekuatan tempur harus lebih tinggi dari Wang Xiao Chuan. Yang akan datang. Ini namanya Hulu Woping yang diganggu anjing. Salah. Keduanya sama sekali bukan harimau. Di masa lalu, yang bersaing hanya anjing yang memperebutkan kekuasaan manusia, rubah, dan harimau yang memperebutkan gengsi. Puluhan murid puncak Iwan keluar dari gua dan berdiri di depan pintu gua masing-masing, semuanya tampak seperti sedang menonton drama. Namun di rumah gua 333, tidak ada pergerakan. Gerbang gua juga telah ditutup. Beberapa saudara senior, mereka pasti tidak berani keluar. Bagaimanapun juga, aku telah kehilangan dukungan dari kakak senior Fuwenzuo. Kalau tidak, mereka yang tinggal di puncak pertama, bisakah mereka bersembunyi bersama kita? Puluhan murid memandang keempat orang itu lalu menggelengkan kepala dan tersenyum. Kata-katanya penuh dengan ejekan. Tanpa kakak senior Fuwenzuo, aku akan seperti kura-kura dengan kepala keriput. Aku bahkan tidak berani menunjukkan wajahku. Mereka benar-benar dua orang yang tidak berguna. Namun, jika kamu berpikir bahwa jika kamu bersembunyi di dalam gua dan tidak berani keluar, kami tidak akan ada hubungannya denganmu. Salah seorang pemuda itu, selangkah terjatuh di depan gua, menendang pintu gerbang gua, dan dengan suara keras, pintu gerbang gua itu roboh dan debu pun berhamburan. Segera, dua orang yang dipermalukan keluar dari gua. Itu benar-benar Qin Fei Yang dan Long Chen. Bukankah kamu mengatakan bahwa secara umum ada peraturan di tempat-tempat seperti Zhongmen? Melihat situasi saat ini, tampaknya tidak ada aturan. Long Chen menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan berkata melalui transmisi suara. Sepertinya tidak semua sekte seperti ini. Qin Fei Yang tersenyum kecut, menatap pemuda yang berdiri di depan, dan mengerutkan kening, ada apa? Hai! Sudah berapa lama sejak kamu melupakan apa yang terjadi di masa lalu? Sepertinya aku harus memberimu tambahan daya ingat. Pemuda itu melangkah maju dan menamparkan Qin Fei Yang dan Long Chen dengan telapak tangannya. Keduanya mengerutkan kening. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya untuk menemui pemuda itu. Bahkan jika keduanya menggabungkan kekuatan, mereka terguncang mundur dan terbanting ke dinding batu di belakang mereka. Keduanya sedikit pucat. Tentu. Wajah pucat Qin Fei Yang semuanya palsu. Karena dengan kekuatan pemuda ini, dia tidak bisa melukai tubuhnya sedikitpun. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan keabadian setengah langkah. Adapun Long Chen, dia benar-benar terluka. Mustahil. Kekuatan lawan membuatnya kewalahan. Itu hanya sepertiga kekuatanmu, kau tidak bisa menghentikannya. Lalu kamu masih berani bersikap sombong. Kamu seharusnya masih ingat apa yang terjadi 500 tahun yang lalu. Dengan dukungan kakak senior Fu Wenzuo, aku terpaksa berlutut di tanah dan bersujud padamu. Sekarang, aku juga tidak akan membunuhmu. Asalkan kau berlutut, bersujud padaku sepuluh kali, lalu masuk ke bawah selangkanganku, kali ini aku akan membiarkanmu pergi. Pemuda itu menatap mereka berdua dengan bangga, matanya penuh dengan penghinaan. Mengjilat. Latihan pinggul. Ketika Qin Fei yang mendengar ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apakah Wang Xiao Chuan dan Pang Xinan pernah melakukan hal-hal menyebalkan ini sebelumnya? Jika mereka tahu lebih awal, mereka pasti tidak akan berpura-pura menjadi dua orang ini. Bukankah ini mengundang masalah? Kamu tidak mendengarnya? Apakah kamu ingin aku mengatakannya lagi? Pemuda itu memandang mereka berdua dengan arogan. Kenali satu sama lain. Sekarang, kakak senior Fu Wen Zhuo tidak lagi melindungi mereka. Jika kamu berani bersikap bodoh, maka akhir hidupmu akan sangat menyedihkan. Orang-orang di puncak Yi Wan semuanya membuka mulut untuk membujuk, tetapi mereka penuh dengan lelucon. Tidak pernah ada kekurangan orang yang memukul anjing yang tenggelam. Menyukai. Hanya sedikit orang yang mengirimkan arang di salju. Pasti banyak orang yang tertimpa masalah. Ayo cepat. Jangan menguji kesabaran kami. Tiga pemuda lainnya juga berlari dengan agresif, menatap Qin Fei yang. Ada sikap mengambil tindakan ketika terjadi perselisihan. Saudara Qin, apa yang Anda katakan? Long Chen terkekeh. Kamu masih bisa tertawa. Qin Fei yang benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Apakah kamu masih bisa menangis? Lagi pula, aku tidak bisa menangis. Transmisi suara Long Chen. Menangis bukan berarti tak bisa menangis, tapi hatiku penuh ketidakberdayaan, baru seratus tahun tenang. Ledakan. Momentum keempatnya pecah. Melihat dia hendak memulai, pada saat ini, sesosok putih turun ke langit. Ini adalah seorang wanita berpakaian putih, dan dia terlihat sedikit cantik, tetapi dia tidak terlalu cantik, dengan riasan tebal dan aroma yang sangat populer tercium dari tubuhnya. Bukankah ini Li Yuksia? Apa yang dilakukannya di sini sekarang? Semua orang tercengang. Wanita Li Yuksia, melirik orang-orang yang hadir, tatapannya tertuju pada Long Chen, dan berkata dengan ringan, Pang Xinan, ayo kita putus. Memisahkan. Long Chen tercengang. Apa masalahnya dengan ini? Yang lain juga tercengang. Li Yuksia datang berlari, dan dia benar-benar putus. Sungguh. Jika penyokongnya hilang, tidak akan ada yang tersisa. Jangan pernah berpikir untuk mempertahankan aku, kamu tidak layak bersamaku sekarang. Li Yuksia tersenyum acuh tak acuh. Mulut Long Chen berkedut. Walaupun aku tidak tahu situasi spesifiknya, tapi dari kata-kata ini aku tidak dapat menyimpulkan bahwa Li Yuksia ini adalah wanita Pang Xinan. Hanya saja dulu di belakang Pang Xinan ada Fu Wenzuo, makanya Li Yuksia baik padanya. Tapi sekarang, tanpa adanya pendukung Fu Wenzuo, Li Yuksia malah datang meminta putus. Bagus. Ini sangat sesuai dengan kenyataan ini. Kakak Long, apa yang kau katakan? Mata Qin Fei yang penuh dengan keceriaan. Long Chen terdiam. Mengapa begitu banyak masalah? Tiba-tiba seorang pacar muncul dan datang untuk memutuskan hubungan dengannya. Sekarang, haruskah dia bersikap seperti lelaki tak punya nyali, memegang paha Li Yuksia dan memohon padanya agar tidak pergi. Bukankah ini lucu? 5.089 Haha. Bahkan pacarmu pun tidak menginginkanmu lagi, kamu bilang kamu tidak menyedihkan. Keempat pemuda yang berdiri di depan Long Chen mula-mula melirik Li Yuksia yang acuh tak acuh dan sombong, lalu menoleh ke arah Long Chen dan tertawa. Lucu sekali. Tanpa dukungan Fu Wenzhou, aku tidak hanya akan kehilangan rumah gua di puncak pertama, tetapi sekarang bahkan para wanita akan meninggalkanmu. Sekarang apakah kamu benar-benar ingin mencari tempat untuk memeluk kepalamu dan menangis? Murid-murid yang lain pun penuh dengan ejekan. Dan Li Yuksia menatap Long Chen dengan merendahkan, matanya penuh dengan ejekan. Apa yang bisa aku katakan? Long Chen terdiam. Apa hubungannya dengan dia? Pang Zinan lah yang seharusnya bersedih. Dan Pang Zinan, yang sekarang sudah meninggal di Huang Kuan, jangan bilang kamu datang untuk menghancurkannya, bahkan jika kamu membawa seorang pria secara langsung, kamu tidak akan marah pada siapapun. Itu mengejutkan saya. Hal sialan seperti itu, biarkan saja dia mengalaminya. Long Chen mendongak ke arah Li Yuksia, dan hendak berkata, ayo kita pergi setelah itu, apa yang kamu lakukan berdiri di sana. Namun sebelum dia sempat berbicara, Li Yuksia sudah terlebih dahulu berkata, tidak ada gunanya kau memohon padaku, aku tidak bisa mengikutimu seperti sampah lagi. Hah! Long Chen tercengang. Wanita ini tampaknya sedikit menonjolkan hidungnya. Saya benar-benar tidak tahu, apa yang dibanggakannya. Tidakkah Anda pikir sangat memalukan melakukan sesuatu seperti ini? Sekalipun dia bukan Pang Zinan, saat ini dia merasa jijik terhadap wanita ini. Meskipun kamu menyedihkan, dan meskipun kami bersimpati padamu, keluhan di antara kita harus diselesaikan. Berlututlah dan bersujud. Jika tidak, kamu tidak akan ingin pergi hidup-hidup hari ini. Keempat pemuda itu menatap Qin Feiyang dan Long Chen dengan penuh dominasi. Saudara Qin, kamu bisa mengatasinya. Long Chen diam-diam minggir. Sejujurnya, jika bukan karena rasa takut terhadap nalantian Xiong, sekte seperti Senmen, mereka bisa hanyut dalam hitungan menit. Alam fisik Qin Feiyang dan pedang orang gila segala kejahatan adalah sarana untuk melawan pembangkit tenaga listrik setengah langkah abadi. Qin Feiyang merenung sejenak, dan melihat keempat orang itu berkata, jika memang begitu, mari kita cari tempat yang tidak ada orangnya. Lagipula, ada begitu banyak orang yang menonton, kita harus menyelamatkan muka, bukan? Dalam hatinya telah tumbuh niat membunuh. Temukan tempat yang tidak ada seorang pun dan selesaikan keempat orang ini. Jangan-jangan. Kami hanya ingin tempat yang banyak orangnya. Hanya saat semua orang melihat Anda bersujud di tanah dan belajar menggonggong, kami akan merasa senang. Kempatnya agresif. Qin Feiyang mengangkat alisnya. Bagaimana? Melihat matamu, kelihatannya sangat tidak nyaman. Oke. Kalau begitu, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Kempatnya melangkah maju, dan momentum bergulir. Ledakan. Tapi saat ini, sebuah momentum yang mengerikan muncul. Lalu saya melihat seorang pemuda berpakaian putih, muncul tinggi di langit di atas. Dia tinggi dan tegap, tampak mengesankan, pakaiannya putih bersih, dan seluruh pribadinya seperti putra Tuhan, berkilau-kilau. Fu Wenzuo. Wajah semua orang langsung berubah. Qin Feiyang dan Longchen menatap Fu Wenzuo, sedikit mengernyit. Apakah ini untuk menyusahkan mereka lagi? Kakak Fu. Li Yuxia segera menyambutnya, dengan mata berseri-seri, dia menggaruk kepalanya dan memberi isyarat. Gulungan. Fu Wenzuo berkata dengan dingin. Ekspresi Li Yuxia membeku, dan dia segera minggir. Apa yang ingin dilakukan wanita ini? Aku bahkan tidak melihat kelebihanku sendiri, tapi aku benar-benar berpikir untuk berhubungan dengan kakak senior Fu, seorang murid dari daftar peringkat surgawi. Aku khawatir bahkan jika dia menanggalkan pakaiannya dan berdiri di depan kakak senior Fu, dia tidak akan peduli karena identitas dan status kakak senior Fu. Banyak orang menunjukkan mata mengejek. Keempat pemuda itu saling berpandangan dan berlari menghampiri mereka dengan segenap wajah mereka. Kakak Fu, kenapa kamu ada di sini? Apakah ini untuk memberi mereka pelajaran? Anda tidak harus melakukannya sendiri, dan mereka tidak pantas mendapatkannya. Anda harus melakukannya sendiri, hanya dua hal ini saja, dan Anda takut tangan Anda menjadi kotor. Anda langsung katakan, bagaimana cara membersihkannya, kami akan melakukannya untuk Anda. Keempatnya menganggup dan menundukkan kepala, tampak seperti pelayan standar. Fu Wenzuo melirik mereka berempat lalu menatap Qin Fei Yang dan Long Chen, matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Ini benar-benar gelombang kerusuhan. Long Chen mendesah. Mungkin, sudah waktunya untuk mengejutkan orang-orang bodoh ini. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Ada batas kesabaran manusia. Kalau tidak tahu keseruannya dan melanggar batasan ini, akan sulit mengakhirinya. Bagaimana kalau kita bawa mereka ke atas dulu dan biarkan mereka berlutut di hadapanmu? Melihat Fu Wenzuo tetap diam, keempat pemuda itu mencibir. Namun, suaranya tidak turun. Fu Wenzuo mengangkat lengannya, mencengkram kepala salah satu pemuda, dan berkata dengan tajam, apakah kamu mengajariku melakukan sesuatu? Jangan berani. Pria muda itu tampak bingung. Namun saat berikutnya, kekuatan hukum satu demi satu melonjak keluar. Pemuda itu berteriak sengsara di tempat, kepalanya meledak seperti semangka, dan darah berceceran ke langit. Kakak Fu. Ketika tiga orang lainnya melihat kejadian ini, raut wajah mereka tiba-tiba berubah drastis. Mereka pun segera berbalik dan berlari menjauh, menjaga jarak aman, raut wajah mereka pun penuh ketakutan. Maafkan aku, kakak senior Fu. Semangat pemuda yang belum hancur itu ditangkap oleh Fu Wenzuo dan dimohon tanpa henti. Saya paling terganggu ketika ada orang yang berceloteh di telinga saya. Fu Wenzuo berbicara dengan acuh tak acuh. Dengan tangan besar, semangat pemuda itu pun musnah di tempat. Ini. Qin Fei Yang dan Long Chen tercengang. Membunuh orang di depan umum. Shen Men, apakah benar-benar tidak ada aturan dan batasan? Selama kamu kuat, bisakah kamu bertindak gegabuh? Fu Wenzuo melambaikan darah di tangannya dengan ringan, lalu menatap Qin Fei Yang dan Long Chen dan berkata, ikutlah denganku. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan pergi. Qin Fei Yang dan Long Chen saling berpandangan dan diikuti dengan sedikit kecurigaan. Kemana kakak senior Fu akan membawa mereka? Semua orang tampak mencurigakan. Masih memikirkannya. Mereka tidak melindungi Fu Wen Bing dengan baik dan membiarkan Fu Wen Bing mati di bawah cakar binatang buas itu. Sekarang kakak senior Fu membawa mereka pergi, itu pasti lebih merupakan keberuntungan daripada kebaikan. Li Yuksia mencibir. Diam. Seorang wanita dengan mata yang kuat memenuhi syarat untuk berbicara di sini. Beberapa orang mendengus dingin, dengan ekspresi jijik di wajah mereka. Di atas gletser, Fu Wenzuo berjalan di depan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Qin Fei Yang dan Long Chen melihat ke belakang dengan curiga. Melihatnya seperti ini, apakah dia bermaksud meninggalkan gerbang Tuhan? Transmisi suara Long Chen. Karena saat ini, arah yang dituju Fu Wenzuo adalah arah keluarnya gletser. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum tipis, jika kamu benar-benar ingin meninggalkan gerbang dewa, itu akan menjadi hal yang baik bagi kita. Apa maksudmu? Long Chen tertegun dan menoleh menatapnya dengan bingung. Tampaknya di mata Qin Fei Yang, ada jejak niat membunuh. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan membunuhnya. Bagaimanapun, dia adalah murid Tianbang dari sekte dewa. Jika dia tiba-tiba meninggal, itu pasti akan membangkitkan ide dari para petinggi sekte dewa, dan masalahnya akan lebih besar. Transmisi suara Qin Fei Yang. Rencananya adalah untuk mengendalikan Fu Wenzuo ini, yaitu memaksanya menandatangani kontrak Tuan Pelayan. Dengan demikian, Fu Wenzuo akan berada di Shen Men di masa mendatang, dan itu akan tetap menjadi pendukung mereka. Dengan Fu Wenzuo sebagai pendukung, tentu tidak akan ada yang mengganggu mereka lagi, dan mereka benar-benar dapat berkultifasi dengan tenang. Rencananya bagus. Long Chen mengangguk, dan transmisi suara bertanya, tapi bagaimana jika dia lebih baik mati. Lalu itu tergantung pada seberapa keras tulangnya. Mulut Qin Fei Yang terangkat sedikit. Tidak peduli seberapa keras tulangnya, itu dapat membuatnya menundukkan kepalanya. Jika Anda tidak dapat membuat pihak lain menundukkan kepalanya, itu hanya menunjukkan bahwa cara Anda tidak tepat. Ketiganya pun sampai di pintu keluar gerbang Tuhan satu demi satu. Menghadapi Qi Jiuming yang menjaga pintu masuk dan keluar, Fu Wenzuo bahkan tidak melihatnya, dan berjalan langsung melewatinya. Qin Fei Yang dan keduanya memandang Qi Jiuming, tetapi mereka tidak menyapa ketika mereka melihat mata Qi Jiuming tertutup dan tidak bergerak. Bawa aku ke tempat di mana saudaraku terbunuh. Fu Wenzuo berkata tanpa menoleh ke belakang. Keduanya menatap punggung Fu Wenzuo, dan dapat dengan jelas merasakan bahwa saat ini, Fu Wenzuo tengah berusaha mengendalikan niat membunuh di dalam hatinya. Itu bisa meledak kapan saja. Qin Fei Yang saling berpandangan, melangkah maju tanpa bersuara, melayang ke udara, dan terbang menuju pegunungan dan sungai di depan. Dan Fu Wenzuo mengikuti mereka berdua tanpa tergesa-gesa. Kakak senior Fu, seratus tahun telah berlalu, apakah kamu belum meletakkannya? Qin Fei Yang melirik gunung dan sungai di depan dan bertanya dengan ringan. Setelah Fu Wenzuo mendengar ini, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Orang-orang meninggal seperti lampu padam, jadi mengapa harus berpegang pada masa lalu? Qin Fei Yang tiba-tiba berhenti, berbalik menatap Fu Wenzuo dan tersenyum ringan. Iya, Fu Wenzuo mengangkat alisnya. Pada saat ini, sikap dan senyum Wang Xiao Chuan belum pernah terlihat sebelumnya. Karena sebelumnya, saat menghadapinya, entah itu Wang Xiao Chuan atau Pang Xinan, mereka semua menyanjung. Namun, senyum di wajah, Wang Xiao Chuan, ini kini penuh percaya diri. Belum lagi sanjungan, bahkan ketakutan masa lalu sama sekali tidak terlihat saat ini. Memimpin jalan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata tanpa ekspresi. Mengetahui bahwa ada jurang di depan, apakah kamu ingin melanjutkannya? Long Chen juga bertanya. Jurang yang dalam. Apakah kamu mengancamku? Kamu tidak terlalu takut, tahukah kamu bahwa kamu sedang mengancam seorang murid peringkat surgawi? Mata Fu Wenzuo berkilat dengan niat membunuh. Bagus. Qin Fei Yang menganggup dan berbalik untuk terus memimpin jalan. Waktu berlalu dengan tenang. Sekitar setengah jam berlalu. Mereka telah pindah jauh dari timur jauh. Di depannya ada gunung tandus tanpa seorang pun. Ada pohon-pohon tua, yang tidak dapat dikelilingi oleh lebih dari selusin orang, dan tanaman merambatnya setebal ular piton raksasa. Di sini terdapat suasana yang primitif, sunyi, dan dekaden. Qin Fei Yang dan keduanya jatuh di sebuah lembah. Disinilah saudaraku terbunuh. Fu Wenzuo melihat sekeliling dan berkata dengan serius. Keduanya tidak menjawab dan berbalik menatapnya tanpa suara. Saat ini, Fu Wenzuo merasakan sedikit krisis. Apa yang terjadi? Hayalan. Orang yang baru saja mencapai nirwana dan orang yang baru mencapai nirwana secara kecil, dapatkah ia mengancamnya? Katakan saja. Apa yang ingin kamu lakukan terhadap kami? Kata Qin Fei Yang. Cukup sadar diri. Fu Wenzuo tak lagi menyembunyikannya, aura pembunuh yang mengerikan menyeruak keluar, dan berkata dengan dingin, karena saudaraku meninggal di sini, maka kamu harus dikuburkan di sini untuk saudaraku. Jadi, kau membawa kami keluar hanya agar kami dikuburkan bersama saudaramu. Qin Fei Yang bertanya. Kalau tidak, apakah Anda ingin berbicara tentang kehidupan dan cita-cita dengan Anda? Terakhir kali kamu beruntung dan kebetulan bertemu dengan tetua Yu Ming, kali ini aku melihat siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu. Tubuh Fu Wenzuo terguncang, dan satu demi satu, makna tertinggi dan mendalam lahir, memancarkan kekuatan ilahi untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. 5090. Jika begitu, maka kami hanya bisa menyelesaikan masalahmu. Qin Fei Yang tersenyum ringan. Menyelesaikan. Saya dalam masalah. Fu Wenzuo memandang Qin Fei Yang dengan heran. Pria ini tidak memiliki masalah dengan pikirannya. Omong kosong apa? Terancam untuk berurusan dengannya. Dengan kekuatan nirvana pertamamu. Tahukah kamu, kekuatan pengikut Tianbang? Ledakan. Hukum surga meletus. 1. 2. 5 cara. 10. Akhirnya. Fu Wenzuo, sebenarnya melanggar 15 hukum surga. 15 hukum surga, apa konsepnya? Seorang pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah memiliki total 17 hukum surga. Artinya, asal kamu menguasai 17 hukum surga, kamu akan menjadi pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah. Dan orang ini, menguasai 15 hukum dao surgawi, hanya berjarak dua langkah, dapat mencapai keabadian setengah langkah. Orang-orang hebat seperti itu sebenarnya hanyalah pengikut sekte dewa. Apakah kamu bercanda? Para murid Tianbang berada di gerbang Tuhan, dan tidak ada yang berani menyinggung kita kecuali kekuatan tertinggi abadi setengah langkah. Bahkan jika tetua Yu Ming mengatakan sesuatu kepadaku, itu hanyalah sikap yang dinegosiasikan. Biarkan dia memberi perintah kepadaku. Dia belum memiliki keberanian. Karena murid-murid Tianbang adalah mereka yang memiliki peluang terbaik untuk melangkah ke setengah langkah keabadian. Jadi, apa yang dapat kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahku? Apakah kamu memiliki kekuatan ini? Fu Wenzuo berteriak dengan ganas, dan makna tertinggi dan mendalam di langit segera berubah menjadi banjir, membunuh Qin Feiyang dan mereka berdua. Mata, dengan tekad untuk mati. Qin Feiyang menatap makna-makna tertinggi tersebut. Jumlahnya 20. Selain hukum melahap, hukum kehampaan, hukum hidup dan mati, Fu Wenzuo telah menguasai makna tertinggi dari semua hukum. Kekuatan semacam ini dapat disebut melawan langit. Tetapi, baik Qin Feiyang maupun Longchen tidak berubah warna. Terlihat sangat datar. Kehampaan itu bahkan membuat Fu Wenzuo merasa sedikit bingung. Karena hal itu tampak terlalu aneh baginya. Yang satu baru saja mencapai nirwana, dan yang lain baru mencapai nirwana dalam cara yang kecil. Ledakan. Segera. 20 makna mendalam tertinggi datang untuk membunuh. Qin Feiyang mengangkat lengannya dan menepuknya pelan. Ledakan. Untuk sesaat. Suatu kekuatan yang mengerikan melonjak keluar. Gunung-gunung dan sungai-sungai di segala arah rata dengan tanah dalam sekejap. Kosong, langsung menuju kekacauan. Binatang buas dalam radius puluhan juta mil semuanya berubah menjadi abu terbang. Inilah kengerian dari pembangkit tenaga abadi setengah langkah. Sekali ditembak, dunia akan hancur. Aura mengerikan itu membuat Fu Wenzuo terus mundur, matanya penuh ketidakpercayaan. Kekuatan macam apa ini? Sungguh dahsyat. Namun dalam sekejap, 20 kebenaran mendalam yang agung itu semuanya hancur. Qin Feiyang menurunkan lengannya perlahan dan menatap Fu Wenzuo. Bagaimana bisa Anda? Dia menatap Qin Feiyang dengan takjub. Bagaimana orang ini bisa memiliki kekuatan bertarung yang begitu mengerikan? Desir. Qin Feiyang melangkah maju, mendarat di depan Fu Wenzuo, mengangkat tangannya dan menunjuk. Dengan tergesa-gesa, Fu Wenzuo mengangkat lengannya dan meninjuk Qin Feiyang. Namun, menghadapi kekuatan jari Qin Feiyang, kekuatan hukum milik Fu Wenzuo sama rapuhnya dengan kayu busuk. Ujung jari, kekuatan untuk menghancurkan hukum, jatuh di tangan Fu Wenzuo. Dengan suara keras, tangan dan tinju Fu Wenzuo hancur berkeping-keping di tempat, seluruh tubuhnya menghantam gunung dan sungai di belakangnya bagai sebuah meteorit. Jadi, ini kekuatanmu. Beraninya kau datang mengganggu kami. Qin Feiyang mengabaikannya, mendarat di depannya lagi, menginjak perut bagian bawah Fu Wenzuo, dan kekuatan tak terlihat menembus langsung perut bagian bawah Fu Wenzuo. Ceritan terus berlanjut dan darah mengalir. Bagaimana kekuatan seseorang bisa begitu dahsyat? Benar-benar tidak pernah terdengar. Tunggu. Apakah dia? Seratus tahun lalu, Sang Ji mengeluarkan perintah pencarian. Tiga orang bernama Qin Feiyang, Long Chen, dan Long Qin memasuki alam bawah mereka. Dan apa yang tertulis dalam surat perintah penangkapan itu sangat jelas, pria bernama Qin Feiyang ini sudah melangkah ke setengah langkah keabadian di alam fisiknya. Sekarang, Wang Xiaochuan, di depannya hampir mencapai tingkat kekuatan ini. Mungkinkah dia? Bagus. Saya Qin Feiyang. Yang di sebelahku adalah Long Chen. Qin Feiyang berbicara dengan ringan. Mendengar ini, Fu Wenzuo merasa seperti disambar petir, dan pikirannya bergemuruh. Apakah orang ini? Qin Feiyang menarik kakinya, duduk di sebelah Fu Wenzuo, dan tersenyum ringan, jangan takut, sebenarnya, kami berdua sangat pandai berbicara. Fu Wenzuo panik. Long Chen tersenyum dan duduk di samping Fu Wenzuo. Keduanya berada di kiri dan kanan, mengapit Fu Wenzuo di tengah. Hal ini membuat Fu Wenzuo ketakutan, tetapi juga merasa sangat bingung, apa yang akan dilakukan mereka berdua. Bisa dibilang. Bukankah sudah saatnya untuk membunuhnya sekarang juga? Qin Feiyang menepuk bahu Fu Wenzuo dan berkata sambil tersenyum, kami pasti tidak akan membunuhmu. Bagaimanapun, kamu adalah murid dari Heavenly Ranking. Membunuhmu pasti akan menimbulkan banyak masalah. Rasanya seperti menamparkan adik laki-laki. Mendengar. Fu Wenzuo tertegun dan tiba-tiba menyadari. Iya, keduanya tidak berani membunuhnya sama sekali. Karena membunuhnya, sekte itu pasti akan mengejarnya sampai akhir. Pada saat itu, identitas kedua orang ini mungkin akan terbongkar. Tapi jangan berpikir begitu, kami tidak akan berani membunuhmu. Dengarkan dengan jelas. Kami tidak akan membunuhmu, tidak takut membunuhmu. Hari ini, kita bisa bersembunyi di gerbang dewa dan menjelma menjadi wang siaucuan dan pangsinan, lalu besok kita bisa memasuki gerbang sihir, atau ibu kota kekaisaran atau ibu kota kekaisaran. Jadi sekarang, apakah kamu mengerti situasimu? Qin Fei Yang tersenyum ringan. Apa yang ingin kamu lakukan? Fu Wenzuo berkata dengan serius. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, saya tidak ingin melakukan apapun, kami hanya menginginkan lingkungan kultifasi yang tenang dan sunyi, dan ini tidak sulit bagi Anda, seorang murid daftar peringkat surgawi. Kau ingin aku melindungimu di gerbang Tuhan. Fu Wenzuo tidak bodoh. Sebaliknya, dia cerdas. Itu dengan cepat menembus tujuan Qin Fei Yang dan keduanya. Itu benar. Hal semacam ini, bagimu, hanyalah sebuah kata. Jadi jawab kami sekarang, hidup dan mati, apa yang kau pilih? Qin Fei Yang menoleh dan menatapnya sambil tersenyum. Mata Fu Wenzuo berkedip. Jangan gunakan pikiran-pikiran yang tidak realistis itu. Jika kau memilih untuk mati, kami akan melakukannya untukmu sekarang. Tetapi jika kau memilih untuk hidup, maka tanda tangani kontrak tuan pelayan dengan kami. Long Chen tertawa. Apa? Kontrak tuan pelayan? Mata Fu Wenzuo bergetar. Jangan terlalu takut. Menanda tangani kontrak tuan pelayan hanya untuk membatasi Anda. Jika kalian bekerja sama dengan baik, saat kita meninggalkan gerbang Tuhan, mungkin kontrak tuan hamba akan berakhir. Pada saat itu, kamu akan tetap menjadi kesombongan senmen, dan tidak seorang pun akan tahu bahwa kamu telah membantu kami. Kami tidak ingin membuang-buang waktu terlalu banyak, jadi sekarang, silakan tentukan pilihan. Kinfei yang selalu memiliki senyum di wajahnya. Cobalah membuatnya sedikit ramah di mata Fu Wenzuo. Tetapi, dia tidak tahu. Dalam situasi saat ini, senyuman semacam ini, di mata Fu Wenzuo, seolah-olah iblis tengah tersenyum, dan hatinya bergetar. Tidak bisa memutuskan. Sebenarnya, Kinfei yang tidak terkejut dengan keraguan Fu Wenzuo. Karena dia adalah Fu Wenzuo, dengan identitas, bakat, dan kekuatan yang luar biasa, dia tidak mau menjadi pelayan orang lain. Jadi, dia hendak mengubah caranya, lalu tersenyum tipis, kalau begitu, izinkan aku bertanya, apakah kamu suka berlari telanjang? Berlari telanjang. Fu Wenzuo tercengang. Bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang suka berlari telanjang? Ingin mencoba lari telanjang? Saya pikir seorang pengikut Tianbang akan sangat populer jika dia berlarian telanjang di gerbang Tuhan. Kinfei yang tertawa. Mendengar ini, Fu Wenzuo langsung menjadi gelisah, bangkit dari tanah, melotot ke arah Kinfei yang dan berteriak. Apakah kamu seorang iblis? Itu bisa jadi malaikat atau iblis. Pilihannya ada di tangan anda. Kinfei yang tertawa. Mata Fu Wenzuo bergetar. Tidak sulit untuk melihat bahwa ini adalah pria yang dapat mengatakan apa yang dapat dilakukannya. Kalau dia memilih melawan, aku takut dia benar-benar akan membiarkannya pergi ke gerbang Tuhan dan lari telanjang. Bagaimana dia bisa berbuat memalukan seperti itu? Dia adalah murid Tianbang, dan dia tidak akan pernah sanggup menanggung penghinaan ini. Itu bagus. Saya tanda tangani. Akhirnya, Fu Wenzuo menundukkan kepalanya yang arogan dan berkata, Ya, itulah sebabnya mereka yang mengetahui waktu disebut Junji. Kinfei yang tersenyum. Kontraktuan pelayan akan segera diselesaikan. Di masa depan, kamu tetap akan memanggil kami dengan nama kami, dan kami akan tetap dengan hormat memanggilmu kakak senior Fu. Ingat, jangan menunjukkan kekurangan apapun. Saya juga percaya bahwa dengan kemampuanmu, kamu bisa memainkan adegan ini dengan baik. Kinfei yang bangkit dan tersenyum. Hai. Fu Wenzuo mendesah dalam-dalam. Bagaimana mungkin Anda tidak pernah menduga bahwa segala sesuatunya akan berkembang sampai ke titik ini? Dia hendak membunuh kedua orang itu dan mengubur mereka demi adik laki-lakinya, tetapi ternyata dia adalah pelayan pihak lain. Kinfei yang melambaikan tangannya dan mengatur susunan waktu. Ketika Fu Wenzuo pulih dari luka-lukanya dan berganti pakaian berlumuran darah, ketiganya berbalik dan kembali ke gerbang dewa. Roh. Jangan seperti babi mati yang tersiram air mendidih. Melihat dia hendak mencapai pintu dalam, Fu Wenzuo masih tampak kecewa dan tertekan, Kinfei yang berkata dengan suara rendah. Fu Wenzuo meliriknya, menarik nafas dalam-dalam, memimpin keduanya ke area pintu dalam, dan bertanya, apakah kalian masih akan ke puncak pertama? Jangan pergi. Kami cukup puas dengan gua itu sekarang. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Oke. Fu Wenzuo mengangguk, menatap pintu bagian dalam, dan berkata, mulai sekarang, Wang Xiaocuan dan Pang Xinan adalah saudara-saudara Fu Wenzuo yang saleh. Siapapun yang berani mengganggu dan menindas mereka akan melawan Fu Wenzuoku. Bunyinya seperti lonceng, menyebar ke seluruh dunia. Apa? Wang Xiaocuan dan Pang Xinan benar-benar menjadi saudara Fu Wenzuo yang saleh. Ada apa? Mereka pergi jalan-jalan dan hubungan mereka membaik. Dengarkan ini. Semua murid batinia penuh dengan hal-hal yang luar biasa. Kabar bahwa Fu Wenzuo mengajak mereka berdua pergi sudah tersebar di pintu bagian dalam. Mereka semua mengira hubungan Kinfei yang dan keduanya tidak akan ada habisnya, tetapi mereka tidak menyangka kalau hubungan mereka malah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Mengapa demikian? Plot ini, pembalikannya terlalu cepat. Di dalam sebuah gua, Liu Xia tiba-tiba berdiri, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Setelah sadar kembali, dia bergegas keluar pintu. Terima kasih. 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 Terima kasih.